Jalan seni bela diri adalah jalan yang panjang dan sulit. Bagaimana bisa dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Jika Anda bisa mengatasi ribuan rintangan, Anda bisa meraih kesuksesan besar. Tanpa pikiran dan kemauan yang kuat, bagaimana Anda bisa mengintip ke dalam jalan agung dan bercita-cita mencapai puncak dunia. Anda menyingkirkan kesulitan kecil ini. Menurutku kamu biasa saja. Sambil menghela nafas, Lin Zhan memandang Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Kalimat ini membuat Wang Chen berkeringat dingin. Dalam sekejap, dia melompat seolah ekornya diinjak. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia tanpa sadar telah jatuh ke dalam perangkap kalimat ini. Pada saat itu, pikirannya telah ditarik. Menggigit lidahnya, Wang Chen berusaha keras menenangkan dirinya. Saat dia melihat tablet batu hijau itu lagi, ada sedikit kewaspadaan di matanya. Sebuah tablet batu yang tampak sederhana ternyata merupakan jebakan yang mengerikan. Jika bukan karena kata-kata Lin Zhan, dia mungkin masih putus asa. Jika itu yang terjadi, dia tidak hanya tidak bisa mendapatkan star body tempering, tapi dia juga akan memiliki bayangan di jalur kultifasinya di masa depan. Akan sulit baginya untuk mencapai puncak dan bercita-cita menjadi puncak dunia. Dia terjebak di ruang yang sangat kecil. Mereka yang tidak mampu mengatasi dirinya sendiri, yang tidak memiliki kepercayaan diri dan keberanian, tidak pantas untuk berdiri di puncak dunia. Melihat ilusi ini, kewaspadaan Wang Chen meningkat hingga batasnya. Bahkan sebagian kecilnya merupakan jebakan yang menakutkan. Seberapa mengerikan kah Ling Yu saat itu? Kenapa dia melakukan ini? Untuk sesaat, Wang Chen penuh rasa hormat dan kewaspadaan terhadap pria itu. Menguasai, saya salah. Akhirnya, Wang Chen berkata dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Guru, dua kata ini keluar dari mulutnya dengan sedikit gemetar, tapi itu membuat seluruh tubuh Lin San menjadi kaku. Wajah yang membuat iri itu sedikit gemetar saat ini, sedikit kelembapan muncul di sudut matanya dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Ekspresinya sangat bersemangat. Wang Chen, orang yang memiliki garis darah bela diri yang saleh dan ditakdirkan untuk bersamanya, dia sangat menyukainya. Baginya, murid seperti itu adalah sesuatu yang pantas untuk dipamerkan. Melihat pertumbuhan bakat seperti itu bahkan lebih mengembirakan. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen memanggilnya seperti itu. Sebelumnya, dia masih sangat enggan, tetapi hanya pada saat dia diminta untuk mengakui dia sebagai tuannya. Selebihnya, dia akan memanggilnya orang tua atau memanggilnya dengan nama aslinya. Dia tidak memberikan wajahnya sama sekali. Meskipun Lin San sering mengeluh tentang masalah ini, Wang Chen tidak pernah mengubah kata-katanya. Lin San juga merasa tertekan dan menyesal tentang hal ini. Sekarang, Wang Chen benar-benar berinisiatif mengubah kata-katanya. Apa maksudnya ini? Ini berarti dia sudah mengakuinya. Kalimat ini saja sudah cukup untuk membuat Lin San merasakan cinta dan kehangatan kekeluargaan yang jarang terlihat selama seribu tahun. Baiklah. Haha bagus. Lumayan. Nah, begitulah seharusnya. Lalu bagaimana jika ada sembilan tantangan? Sekarang, sudah lebih dari sepertiga. Enam tahapan sisanya hanyalah angka. Tidak ada yang bisa membuat Anda bingung. Setelah kegembiraan sesaat, Lin San tertawa. Siapa yang akan mendominasi naik turunnya dunia? Pasti akan ada tempat untukmu di masa depan. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin San memandang Wang Chen yang bersemangat dan menghela nafas. Bisa pulih kekeadaan ini dalam waktu sesingkat itu dianggap lumayan. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Saya akan mendominasi naik turunnya dunia. Sambil tersenyum, Wang Chen berkata dengan tegas. Dia berbalik dan berjalan menuju rak buku. Setelah mengamati dengan cermat, Wang Chen memilih manual teknik pedang tingkat lanjut tingkat bumi. Daripada mengatakan itu adalah teknik pedang, lebih baik mengatakan itu adalah teknik pedang. Hanya saja Wang Chen memilihnya berdasarkan situasi dan gaya bertarungnya saat ini, serta pedang raksasa di tangannya. Gaya bertarung Wang Chen juga sangat gila. Dia menempuh jalur keganasan dan pedang raksasa itu tepat untuknya. Terlebih lagi, teknik bela diri ini sangat cocok untuknya. Seperti yang diharapkan, segera setelah Wang Chen mengeluarkan manual teknik bela diri, seluruh ruang mulai terdistorsi dan secara bertahap menjadi buram. Sesaat kemudian, itu menghilang di hadapannya. Yang tersisa di depannya hanyalah tablet batu dan kata-kata yang jelas di atasnya. Sepertinya itu adalah akhir bagi mereka yang tidak memperhatikan loh batu dan masuk ke dalam perangkap. Satu-satunya yang tersisa di tangannya hanyalah manual teknik bela diri. Segala sesuatu yang lain telah hilang. Melihat sekeliling, Wang Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang berdiri di tepi kolam. Seolah-olah dia tidak pernah bergerak, dan tablet batu itu berdiri tepat di depannya. Pemandangan sekitar masih sama, gunungnya masih gunung yang sama, air terjunnya masih air terjun yang sama, dan kolamnya masih sama. Airnya jernih, bunganya harum, burung berkicau, dan binatang buas mengaum. Dengan hati-hati menyingkirkan manual teknik bela diri tingkat bumi, Wang Chen menghela napas panjang. Melihat sekeliling, matanya tegas dan ekspresinya tegas. Hari sudah malam, melihat waktu itu, sepanjang sore telah berlalu tanpa disadari. Wang Chen sedikit tenang. Melihat sekeliling, dia diam-diam menilai. Menutup matanya sedikit, dia diam-diam merasakan dan mencari gelombang energi itu lagi. Bagian dalam alam tubuh surgawi sangat luas dan tidak terbatas. Dia hanya bisa mengandalkan perasaan ini untuk mencari. Kalau tidak, tidak sulit membayangkan apa yang akan dia temui di alam ilusi jika dia mengandalkan matanya sendiri. Kali ini, Wang Chen menghabiskan waktu lama untuk melepaskan energi mentalnya. Mencapai tingkat artis bela diri sejati tahap ketiga, energi mentalnya sudah dapat mencakup radius lebih dari 10 meter. Pada saat ini, dia menyadari bahwa setelah mengalami beberapa perubahan dan perubahan, energi mentalnya meningkat pesat. Itu secara langsung mencakup radius 100 meter. Kemampuan menyelidik semacam ini sudah sebanding dengan seorang artis bela diri tingkat tinggi. Bisa dikatakan sangat menakutkan. Berdiri di samping Wang Chen, Lin Zhan mengangguk puas. Sambil sedikit tersenyum, dia berkata, bocah ini telah mendapatkan banyak hal kali ini. Sepertinya dia belum menemukan keuntungan yang lebih besar. Sebenarnya, setelah ini, keuntungan terbesar Wang Chen adalah peningkatan kondisi pikirannya. Setelah mengalami kenyataan palsu dan perubahan pola pikirnya, pola pikirnya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, Lin Zhan bahkan dapat menyimpulkan bahwa kondisi pikiran bocah ini sebanding dengan seorang seniman bela diri tingkat tinggi atau bahkan seorang seniman bela diri terhormat pemula. Meskipun alam ilusi alam tubuh surgawi berbahaya, itu masih merupakan tempat terbaik untuk meredam keadaan pikiran seseorang. Tumbuh di alam ilusi dapat melemahkan kondisi pikiran yang paling teguh dan stabil, memberikan landasan yang sangat baik untuk kultivasi di masa depan. Banyak strong ranker yang tidak memiliki kesempatan seperti itu. Sebelumnya, ketika melihat kecepatan kultivasi Wang Chen, Lin Zhan masih sedikit khawatir bahwa setelah menjadi seniman bela diri, Wang Chen akan berhenti maju karena keadaan pikirannya dan jatuh ke dalam keheningan yang lama setelah ledakan kekuatan yang singkat. Bagaimanapun, dia menggunakan kurang dari sepertiga waktu orang biasa untuk menyelesaikan kultivasi yang sama seperti orang lain. Pengalaman yang dia miliki terlalu sedikit. Sekarang, dia akhirnya bisa merasa nyaman. Alam tubuh surgawi bisa menebusnya dengan baik. Ling Yu, Ling Yu, apakah ini yang kamu pikirkan saat itu? Bahkan setelah kamu pergi, kamu masih meninggalkan hadiah yang luar biasa untuk sekolah Sing Chen. Ini dibuka setiap 10 tahun sekali untuk membina sekelompok ahli. Untuk membuka jalan bagi budidaya mereka di masa depan. Untuk dapat memikirkan hal ini, saya terkesan. Sayangnya, tidak banyak orang yang dapat memperoleh manfaat darinya. Memikirkan hal ini, Lin Zhan dipenuhi dengan emosi. Ketika dia mencapai bagian dalam alam tubuh surgawi dan dikombinasikan dengan penemuannya, dia dapat menyimpulkan bahwa Ling Yu pasti memiliki firasat bahwa sesuatu akan terjadi, jadi dia menggunakan roh primordialnya yang terakhir untuk memperkuat alam tubuh surgawi. Berkat upaya para tetua, tempat ajaib ini telah dipertahankan selama seribu tahun. Kali ini, penyelidikan berlangsung selama satu jam penuh. Selama periode ini, tidak ada hasil. Dengan pelajaran sebelumnya, kali ini Wang Chen tidak cemas. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia mempertahankan keadaan pikiran yang tenang dan terus bekerja keras untuk menekan jejak kecemasan yang tumbuh dalam dirinya. Langit tidak mengecewakan mereka yang bekerja keras. Tiba-tiba, dia akhirnya merasakan sedikit fluktuasi energi. Merasakan jejak fluktuasi energi ini, mata Wang Chen tiba-tiba terbuka, dan cahaya terang melintas di matanya. Sedikit senyuman muncul di sudut bibirnya. Dia akhirnya menemukannya. Benar saja, ada tempat lain untuk menyimpan buku di sini. Melihat ke arah fluktuasi energi, Wang Chen memusatkan energi spiritualnya hingga 100%, dan mencari ke arah yang dia rasakan sebelumnya. Ketika dia akhirnya memastikan sumber jejak arah itu, dan akhirnya memastikan arah yang dia cari, dia membuka matanya dan melihat lagi. Kejutan muncul di matanya, dan ada sedikit rasa tidak percaya. Kenapa ada di sini? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Arah yang dia rasakan sebenarnya ada di dasar kolam di depannya. Dengan kata lain, tempat menyimpan buku ini tersembunyi sempurna oleh air terjun dan kolam. Gemuru air terjun, aliran sungai, dan air danau yang berwarna hijau tua dengan sempurna menyembunyikan kebenaran dari masalah tersebut. Apalagi dengan banyaknya air sebagai penghalang, pengendalian fluktuasi energi pun semakin sempurna. Faktanya, sebagai tindakan pencegahan, sang pencipta telah menciptakan ruang yang ia masuki sebelumnya di atas air terjun, melepaskan energi yang lebih besar lagi untuk menggoda orang lain dan membuat mereka menurunkan kewaspadaan. Terlebih lagi, pada akhirnya, tablet batu itu muncul untuk memberitahu orang lain bahwa mereka telah ditipu, dan mengumumkan bahwa penjelajahan tingkat tubuh surgawi kali ini telah berakhir. Memimpin orang lain untuk pergi secara sukarela. Benar saja, itu adalah metode mengerikan yang terkait erat. Sebuah skema yang luar biasa besar, sebuah jebakan yang sangat teliti sehingga sulit bagi orang lain untuk mendeteksinya. Jika bukan karena pelajaran yang telah dipelajari Wang Chen sebelumnya, jika bukan karena bimbingan Lin Zan, jika bukan karena dia menjaga kewaspadaan dan kesabaran penuh kali ini, mungkin tidak akan banyak orang yang akan menghabiskan satu jam untuk itu. Jelajahi tempat ini. Melihat danau besar di depannya, memandangi air dingin berwarna hijau tua dan tak berdasar, Wang Chen sedikit mengernyit. Ilusi, ini ilusi. Dia perlahan memperingatkan dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, membuang pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, mencoba melihat kebenaran dari masalah tersebut dengan jelas. Berapa banyak jebakan yang menunggunya di sini? Apa sebenarnya yang tersembunyi di dasar danau? Akankah kemarahan bintang-bintang muncul di tempat itu? Dia samar-samar menantikan semua ini. Berat, kamu menemukannya. He he, lumayan, lumayan. Saya pikir Anda tidak dapat menemukannya. N, karena Anda sudah menemukannya, besiaplah untuk mengambil tindakan. Pada saat yang sama, seolah-olah Lin Zhan sudah lama menemukan tempat ini, dan berkata kepada Wang Chen sambil tersenyum. 182. Berbalik, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan memperhatikan dengan cermat danau kecil di depannya. Melihat air hijau yang samar, meskipun Wang Chen tahu bahwa ini adalah ilusi dan itu palsu, dia tetap menghela nafas. Ini karena ilusi ini terlalu nyata, begitu nyata sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Apalagi setelah mengalami kejadian dengan Raja Singa Api Ungu, dia merasa ruang ini semakin aneh. Nyata dan palsu, nyata dan nyata, sulit untuk diketahui. Setelah menenangkan emosinya dan membiarkan pikirannya kembali normal, Wang Chen dengan hati-hati menyebarkan persepsi perasaannya. Saat ini, dia hanya bisa menghela nafas. Belum lama ini dia memasuki jajaran seniman bela diri sejati, dan dia baru saja melangkah ke alam pemurnian Qi, tetapi kondensasi roh primordial baru saja dimulai. Persepsi tentang roh primordial benar-benar terlalu lemah, dan masih mempertahankan karakteristik paling dasar dari kekuatan spiritual. Jika saat ini, Wang Chen telah melangkah ke anak kaisar bela diri dan memadatkan roh primordialnya, maka masalahnya akan sangat berbeda. Mengandalkan roh primordial yang kuat, dengan pengamatan yang cermat, dia pasti dapat dengan mudah menghancurkan penghalang ini dan memasuki kedalaman. Meskipun ini yang dia pikirkan, seringkali terdapat kesenjangan besar antara kenyataan dan cita-cita. Misalnya, Wang Chen saat ini, meskipun dia menghela nafas, masih perlu mengandalkan kekuatan spiritual untuk menyelesaikan semua ini. Air danau tampaknya ada secara substansi, dan bahkan Wang Chen dapat dengan jelas merasakan setiap atom di danau, dan dapat merasakan gumpalan uap air yang menguap. Setelah sekian lama, Wang Chen berkata pada dirinya sendiri dengan pasti, ini nyata. Mendengar perkataan Wang Chen, Lin Zhan tersenyum dan berkata, he he, benar, ini nyata. Mendengar konfirmasi Lin Zhan, Wang Chen merasa lebih emosional. Alam tubuh surgawi ini memang merupakan tempat yang menakutkan. Asli dan palsu, sulit dibedakan. Lapisan air ini nyata, yang semakin menegaskan penilaian sebelumnya bahwa benda itu ada di bawah air. Lapisan air ini adalah pelindung terbaik, ditambah dengan pengaturan sebelumnya, mulus. Hanya Wang Chen, yang sangat beruntung, dan Lin Zhan, yang sangat mengenal Lin Yu, yang bisa mencapai sejauh ini dengan kerjasama mereka berdua. Karena itu nyata, sekali lagi membuktikan apa yang dikatakan Lin Zhan sebelumnya, benar dan salah, salah dan benar. Apa yang benar adalah salah, dan apa yang salah adalah benar. Jadi bagaimana jika itu benar? Kebenaran dan kepalsuan itu serasi, pikiran hati dibentuk oleh kemauan. Apa yang diinginkan hati, apa yang digerakkan oleh kemauan. Kesatuan pikiran, segala sesuatu kembali menjadi satu. Memikirkan hal ini, Wang Chen menguatkan hatinya lagi. Dia menyipitkan matanya dan perlahan berjalan menuju air dengan sikap gigih. Keringat dingin yang menusuk tulang langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, disertai rasa sakit yang menusuk. Faktanya, pada saat ini, Wang Chen merasa seolah-olah ribuan jarum perak menstimulasi sarafnya, menyebabkan setiap pori dan sel di tubuhnya terasa sakit. Air di sini sangat dingin, hampir sebanding dengan air di kolam yang dingin. Selain itu, itu memiliki efek stimulasi tambahan. Merasakan ini, Wang Chen mencoba yang terbaik untuk menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini adalah alam ilusi, semuanya palsu, itu semua adalah efek dari alam ilusi. Dia terus-menerus menyemangati dirinya sendiri, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa melakukannya, bahwa dia lah yang terkuat, dan bahwa di dunia ini, jika bukan saya, siapa lagi yang bisa melakukannya. Aura yang mendominasi muncul secara spontan. Rasa sakit di kulitnya terus bertambah, menyebabkan tubuh Wang Chen gemetar tak terkendali. Hal ini menyebabkan wajah Wang Chen berangsur-angsur menjadi pucat. Namun, di bawah aura yang mendominasi itu, Wang Chen terus bergerak maju tanpa jeda. Di bawah rangsangan keringat, darah merah mulai keluar dari tubuhnya. Kemanapun dia lewat, teratai merah samar mulai bermunculan. Segera, air danau tenggelam di bawah sudut mulut Wang Chen, dan Wang Chen telah maju sekitar 4 hingga 5 meter. Di bawah aura itu, seolah-olah dia telah meninggalkan tubuhnya dan tidak bisa lagi merasakan sakit, langsung tenggelam ke dalam air. Saat berikutnya, keajaiban terjadi. Di dalam air, Wang Chen merasa nafasnya masih sama, tanpa hambatan apapun, seolah-olah berada di tanah datar. Satu-satunya perbedaan adalah ada rasa sakit yang menusuk di tubuhnya dan sedikit rasa dingin. Ada juga perlawanan yang tak ada habisnya. Air di sini sungguh aneh. Saat ini, Wang Chen merasa sangat aneh. Seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, rasa sakit di tubuhnya berangsur-angsur hilang, seolah rasa sakit yang ditusuk telah hilang. Tanpa rasa dingin, tanpa perlawanan, tubuhnya berjalan maju seperti zombie, sedangkan jiwanya seolah menjadi penonton, membiarkan tubuhnya bergerak maju dengan mengandalkan kemauannya. Di belakang Wang Chen, Lin Zhan melihat sekeliling dan berseru, penyempurnaan tubuh yin yang misterius. Karena dia adalah raga jiwa, dia tidak terpengaruh sama sekali, dia juga tidak merasakan apapun. Hanya ketika pori-pori Wang Chen mulai berdarah, dan ketika dia merasakan situasi Wang Chen barulah dia menyadarinya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Ling Yu jelas tidak memiliki kemampuan ini. Dia bahkan tidak bisa melakukan ini. Kenapa? Saat berikutnya, Lin Zhan bergumam pada dirinya sendiri. Penyempurnaan tubuh yin yang misterius jelas merupakan metode penyempurnaan tubuh yang hanya diketahui sedikit orang. Bahkan mereka yang mengetahuinya tidak memiliki kesempatan seperti itu. Karena kondisinya terlalu keras. Bahkan keluarga kuno itu tidak punya modal untuk melakukannya. Ada beberapa kasus pemurnian tubuh yin misterius dalam sejarah, namun tampaknya hanya satu yang berhasil, sisanya gagal. Adapun konsekuensi kegagalan, Lin Zhan tahu betul. Seribu tahun yang lalu, dia telah melihat pemurnian tubuh yin yang misterius dengan matanya sendiri. Itu adalah keluarga kuno, dan kekuatan keluarga itu melampaui imajinasi siapapun. Menggunakan seluruh kekuatan keluarga, mereka bersatu dengan keluarga besar lainnya untuk menciptakan penyempurnaan tubuh yin yang misterius. Tiga orang yang beruntung menjadi sasaran penyempurnaan tubuh. Tapi mereka gagal. Konsekuensinya terlalu mengerikan untuk dilihat. Tiga orang jenius yang telah mencapai alam master bela diri masuk, tetapi yang keluar adalah tiga set tulang putih. Mereka telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan, dan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Pada saat ini, situasi Wang Chen sangat mirip dengan penyempurnaan tubuh yin yang misterius. Air dingin menembus tubuh, energi yin terbentuk kembali, tulang dan daging terpisah. Giyok dingin sebagai tulang, energi spiritual sebagai tubuh, reinkarnasi hidup dan mati, tubuh emas ditempa ulang. 28 kata ini adalah inti dari penyempurnaan tubuh yin yang misterius. Namun, jelas bahwa meskipun Ling Yu telah mencapai ketinggian yang menakutkan dan berdiri di puncak Dewa Beladiri, dia masih tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan pemurnian tubuh yin yang misterius dengan kekuatannya sendiri. Mungkinkah ada yang aneh dengan ini? Memikirkan hal ini, Lin Zhan diam-diam merasa cemas. Melihat Wang Chen berjalan maju seperti zombie, dia bahkan lebih cemas. Dia sangat jelas bahwa alasan mengapa Wang Chen masih bisa bertahan saat ini adalah karena kondisi pikirannya telah mencapai tingkat kesesuaian tertentu di bawah bimbingannya dalam tes sebelumnya. Mengesampingkan hidup dan mati, semuanya kembali menjadi satu, kekacauan dan ketiadaan. Pada saat ini, jika tidak ada kecelakaan, jiwanya seharusnya dipisahkan secara paksa dari tubuhnya karena rangsangan. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Tubuhnya berlumuran darah, dan kulitnya pucat. Bagaimana ini masih manusia? Meski cemas, Lin Zhan tidak berani berbicara. Dia khawatir jika Wang Chen sadar dan jiwanya kembali ke tubuhnya, rasa sakit dan rangsangan akan cukup untuk membunuhnya dalam sekejap. Untuk sesaat, dia hanya bisa mengikuti dengan cemas, ekspresinya terus berubah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Adapun Wang Chen, dia tidak merasa ada yang salah sama sekali. Jiwanya seperti seorang pengamat yang menyaksikan tubuhnya berjalan maju, terus-menerus menahan rangsangan. Melihat tubuhnya dirangsang hingga keadaan seperti itu, meski ia cemas, ia tetap menganggapnya sebagai ilusi dan berusaha sekuat tenaga untuk mengatasinya. Setelah sekian lama, dia akhirnya melihat layar lampu hijau di depannya. Tempat ini berjarak sekitar 30 hingga 40 meter dari danau. Itu sedikit redup, layar lampu hijau mengelilingi gelembung ruang kecil, dengan diameter sekitar 6 hingga 7 meter. Itu berdiri tegak seperti sebuah ruangan kecil di dasar danau yang redup, memancarkan jejak cahaya hijau yang menerangi kegelapan, memungkinkan orang untuk melihat semuanya dengan jelas. Melihat ini, hati Wang Chen dipenuhi kegembiraan. Dia melaju menuju layar cahaya, dan tubuhnya sepertinya telah menerima perintah untuk bergegas maju. Suara percikan air terdengar, dan darah segar mengalir terus-menerus. Orang bahkan dapat melihat bahwa tubuh Wang Chen menjadi jauh lebih kurus. Setelah sekian lama, Lin Zhan tiba-tiba bereaksi dan berkata dengan keras pada dirinya sendiri, tidak, ini bukan tempering tubuh yin yang misterius. Ini bukanlah tempering tubuh yin yang misterius. Sama sekali tidak, jika itu adalah penempaan tubuh yin yang misterius, tubuh Wang Chen seharusnya mulai dilucuti, dan pemandangan mengerikan akan muncul. Dagingnya seharusnya dipotong seperti pisau, dan tubuh emasnya seharusnya dibangun kembali. Frost Jade adalah tulangnya, dan tidak ada jejak Frost Jade di sini. Bagian terpenting dari tempering tubuh yin yang misterius tidak terjadi. Selain itu, Lin Zhan dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu dan energi penempaan jelas tidak sedingin penempaan tubuh yin yang misterius. Mungkinkah ada hal lain yang terjadi di sini? Ling Yu, apa yang kamu coba lakukan? Apa tujuan Anda memasang jebakan ini? Semakin dia mengerti, Lin Zhan semakin bingung. Berdasarkan pemahamannya tentang Ling Yu, di awalnya mengira Ling Yu melakukan ini demi sekolah Xingchen, dan demi mewariskan warisan. Sekarang, sepertinya Ling Yu punya tujuan lain. Apa itu? Hal itu semakin membingungkan. Seolah-olah dia sedang menyusun rencana besar. Tapi hasil seperti apa yang dia inginkan? Apa yang ada di dalam layar lampu hijau di depannya? Ling Yu, jika kamu berani menyakiti anak kecil ini, aku tidak akan melepaskanmu. Setelah sekian lama, Lin Zhan mengerutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, Wang Chen sudah berada di depan layar lampu hijau. Melihat layar cahaya di depannya, dia terus berjalan ke arah itu tanpa sadar. Namun, lapisan layar cahaya ini tidak menghentikannya sama sekali. Seolah-olah itu tidak ada, dan membiarkannya melewatinya dalam sekejap. Seluruh tubuhnya melewatinya dengan lancar. Setelah itu, Lin Zhan juga buru-buru mengikutinya. Semuanya terjadi dalam sekejap. Setelah memasuki layar cahaya, ada dunia yang sama sekali berbeda. Lingkungan yang bersih dan menyegarkan muncul di hadapan mereka berdua. Itu seperti sebuah ruangan. Layar lampu hijau dengan jelas mengecualikan semua air danau di luar layar cahaya. Tidak ada setetes air pun yang bisa meresap ke dalam layar terang. Pada saat yang sama, setelah memasuki layar cahaya, Wang Chen merasakan kekuatan isap yang kuat datang ke arahnya. Seolah-olah jiwanya akan terkoyak, dan ditarik ke arah tubuhnya. Pada saat ini, setelah meninggalkan ilusi, tubuh dan jiwanya akan bersatu kembali. Melihat tubuhnya yang tak tertahankan dan tidak sedap dipandang, Wang Chen hanya punya satu pikiran di benaknya. Kemudian, jiwanya terbang menuju tubuhnya tanpa sadar dan menyatu dengannya. 183. Formasi di kedalaman sekolah Singchen saat ini dipenuhi oleh orang-orang. Di langit, bulan sabit menggantung tinggi, seperti sabit tipis, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Angin dingin bersiul, membawa gelombang ratapan sedih. Melihat orang lain yang diutus, tetua pertama menghela nafas dengan emosi. Ini tanggal 40, masih ada 15 orang tersisa. Setengah hari telah berlalu, dan sekarang sudah larut malam. Sudah ada 40 orang yang telah dikirim keluar dari alam tubuh surgawi. Dan orang-orang yang telah kembali ini dipenuhi dengan suka dan duka. Mereka yang belum memperoleh apapun diliputi kesedihan dan kekecewaan, sedangkan mereka yang memperoleh manfaat merasa gembira. Meskipun mereka telah meninggalkan alam tubuh surgawi terlebih dahulu, perjalanan ini tidak sia-sia. Mampu memperoleh manfaat di alam tubuh surgawi sudah cukup untuk membuktikan kemampuan mereka. Tiga teknik seni bela diri tingkat hitam tingkat tinggi, satu teknik budidaya tingkat hitam tingkat tinggi. Keuntungan kali ini bisa dianggap telah berlalu. Melihat keempat orang yang telah memperoleh manfaat, tetua pertama menghela nafas pada dirinya sendiri. Baru saja lewat. Terakhir kali alam tubuh surgawi dibuka, hanya Anda yang memperoleh teknik budidaya tingkat bumi tingkat tinggi dan orang lain memperoleh teknik seni bela diri tingkat hitam tingkat tinggi. Sebelumnya adalah ketika pemimpin sekte memperoleh teknik pemurnian tubuh petir surgawi yang setara dengan tingkat surga. Sebelumnya, tidak ada keuntungan sama sekali. Tetua ketiga menghela nafas. Liu Yuan Siu, Wang Chen, Siang Kian Kan, Liu Xinian. Saya ingin tahu apa yang akan mereka peroleh. Melihat gerbang alam tubuh surgawi, tetua pertama berkata dengan suara rendah. Keempat orang ini masih belum keluar. Di saat yang sama, ada secerca antisipasi dan kepuasan di matanya. Masih ada 15 orang di alam tubuh surgawi, yang berarti masih ada harapan. Terutama Liu Yuan Siu, Liu Xinian, dan Wang Chen. Tidak perlu membicarakan lebih banyak tentang Liu Yuan Siu dan Liu Xinian. Berasal dari klan itu, mustahil mereka tidak memiliki keahlian khusus. Terutama Liu Xinian, yang kekuatan garis keturunannya sudah mulai diaktifkan. Begitu meletus, hal itu tidak bisa dianggap remeh. Namun, memikirkan dua orang ini, tetua pertama hanya bisa menghela nafas. Setelah kedua orang ini meninggalkan alam tubuh surgawi, mereka akan kembali ke klan mereka. Ini berarti sekolah Xin Chen akan kehilangan dua talenta luar biasa. Meskipun mereka masih murid sekolah Xin Chen, semua orang tahu bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan sekolah Xin Chen di masa depan. Keluarga juga tidak mengizinkan mereka berhubungan dengan sekolah Xin Chen. Mereka datang ke sini hanya karena mereka ingin memasuki tingkat tubuh surgawi untuk menyelidikinya. Jika bukan karena tekanan dari keluarga mereka, Sekte Bintang mungkin tidak akan menerima mereka berdua saat itu. Adapun Wang Chen, si kecil ini sepertinya selalu mampu menghadirkan banyak kejutan. Bisakah dia melakukan keajaiban lain kali ini? Orang-orang yang datang dari Sekte Luar kali ini lumayan. Baiklah, tunggu saja dengan sabar. Masih ada setengah hari lagi. Kata tetua ketiga sambil tersenyum. Ada juga sedikit antisipasi di matanya. Kali ini, orang yang masuk dari pintu luar memang benar. Hal ini sangat mengejutkan mereka. Saat ini, di antara 40 orang yang keluar, 4 di antaranya telah memperoleh manfaat, dan di antara kelompok orang yang masuk dari Sekte Luar, 3 di antaranya telah memperoleh manfaat. Itu adalah teknik budidaya kelas mendalam timing yang bermutu tinggi. Teknik seni bela diri kelas mendalam Kuang Ren, dan teknik seni bela diri kelas mendalam Zilan. Bisa dikatakan itu adalah dunia Sekte Luar. Pada saat ini, di antara 15 orang di tingkat tubuh surgawi, 3 di antaranya berasal dari Sekte Luar. Mereka juga menempati cukup banyak tempat. Di sisi lain, Zilan, KR, dan Kuang Ren berkumpul. Wajah KR menunjukkan sedikit kecemburuan, kakak Zilan, ini terlalu tidak adil. Huff, kalian semua mendapatkan sesuatu, tapi aku tidak. KR menghela nafas sambil melihat teknik seni bela diri kelas atas yang mendalam di tangan Zilan dan Kuang Ren. Apa yang membuat iri? Pria sialan itu. Huff, aku menderita kerugian besar kali ini. Teknik seni bela diri kelas atas yang mendalam membuatku bertarung melawan tiga binatang iblis berturut-turut, dan hampir kehilangan nyawaku. Kuang Ren tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu saat dia berbicara. Zilan juga memasang ekspresi sedih. Tampaknya untuk mendapatkan teknik seni bela diri kelas atas yang mendalam ini membutuhkan banyak usaha. Omong-omong, bocah timing itu mendapat manfaat. Teknik budidaya kelas mendalam tingkat tinggi dapat dianggap sebagai hal yang sangat bagus. Kuang Ren berkata dengan muram sambil menghela nafas. Meskipun mereka semua berada pada level kelas mendalam tingkat tinggi, perbedaan antara teknik seni bela diri dan teknik budidaya tidaklah kecil. Teknik budidaya kelas mendalam tingkat tinggi setidaknya sebanding dengan nilai 20 teknik seni bela diri kelas mendalam tingkat tinggi, dan ini adalah perkiraan paling konservatif. Timing. Saya pikir dia mengambilnya secara cuma-cuma. Hal ini tidak berguna baginya. Dia masih bisa mengembangkan teknik budidaya kelas mendalam tingkat tinggi. KR mengerutkan bibirnya dan berkata dengan muram. Mengetahui identitas timing, dia secara alami tidak percaya bahwa timing, sebagai putra master sekte, akan mengembangkan teknik budidaya kelas mendalam yang bermutu tinggi. Tidak peduli apa, dia setidaknya akan mendapatkan teknik budidaya tingkat bumi untuk dibodohi, bukan? Baiklah, Wang Chen, Siang Kiankan, dan Liu Xinian masih di dalam. Mari kita lihat. Lalu, Kuang Ren menghela nafas. Sister Siner pasti akan mendapatkan sesuatu yang bagus. KR berkata dengan pasti. Mereka bertiga melihat ke arah gerbang tingkat tubuh surgawi lagi dan menunggu dengan tenang. Titik-titik. Di tingkat tubuh surgawi. Pada saat ini, di bawah tarikan kekuatan itu, jiwa Wang Chen yang telah ditarik keluar sebelumnya kembali ke tubuhnya. Saat jiwanya kembali, saat berikutnya, terdengar ratapan. Wang Chen duduk di tanah, lumpuh, dan kemudian mulai berguling-guling. Sebelumnya, ketika jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, mayat yang berjalan tidak dapat merasakan sakit itu. Pada saat ini, ketika jiwanya kembali, rasa sakit itu segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah rasa sakit yang tajam keluar dari lubuk jiwanya. Seolah-olah tubuhnya telah roboh sepenuhnya. Setiap otot, setiap tulang, setiap sel mulai bergetar dan meratap, seolah jiwanya akan terkoyak-koyak. Sakit macam apa ini? Wang Chen tidak bisa menjelaskannya lagi. Bahkan seseorang yang berkemauan keras seperti dia tidak bisa menahan tangisnya. Melihat penampilan Wang Chen, Lin Zhan menunjukkan sedikit kecemasan, matanya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Bocah, jagalah dantianmu dan sebarkan kekuatan asal sejatimu ke seluruh tubuhmu untuk memperbaiki tubuhmu. Cepat, mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan diri, Lin Zhan buru-buru berteriak. Dia bisa merasakan sakit yang menusuk di tubuh Wang Chen saat ini. Dia bahkan lebih jelas lagi tentang betapa banyak penyiksaan yang dialami tubuh tak tertahankan itu. Lin Zhan tidak menggunakan metode normal untuk mengucapkan kata-kata ini. Sebaliknya, dia langsung menuangkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam pikiran Wang Chen. Mendengar kata-kata ini, Wang Chen menahan rasa sakit yang menyayat hati dan menggunakan sisa kekuatan terakhir di tubuhnya untuk meluruskan postur tubuhnya dan duduk bersilah. Tubuhnya terus bergerak-gerak, dan butiran keringat berjatuhan seperti tetesan air hujan. Kulitnya sangat pucat hingga tercekik. Napasnya bertambah cepat, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat Wang Chen dalam keadaan seperti itu, Lin Zhan tidak peduli dengan citranya dan meraum dengan marah. Sialan kamu, Ling Yu. Apa yang kamu coba lakukan? Sejak dia bertemu Wang Chen, Lin Zhan sudah menganggapnya sebagai satu-satunya keluarga, murid pribadinya. Bahkan lebih penting dari nyawanya sendiri. Karena, Wang Chen adalah harapannya, segalanya baginya. Melihat Wang Chen dalam keadaan seperti itu, Lin Zhan tentu saja tidak bisa tenang. Jika penempaan sebelumnya adalah pemurnian tubuh yin yang misterius, mungkin dia masih bisa mengerti. Ling Yu ingin membentuk ahli yang tiada taraf, dia bisa mengerti. Tapi Ling Yu tidak memiliki kekuatan itu. Lebih penting lagi, itu bukanlah pemurnian tubuh yin yang misterius. Paling-paling, itu memperkuat tubuh seseorang. Bahkan penguatan seperti itu sudah cukup untuk membunuh orang biasa. Sayangnya, dia tidak tahu seberapa efektifnya. Lin Zhan tidak perlu membiarkan Wang Chen menanggung kemarahan seperti ini. Dengan kemampuan dan pengalamannya, di bawah bimbingannya, kekuatan fisik Wang Chen dapat mencapai tingkat itu bahkan tanpa sifat marah seperti ini. Melihat tubuh Wang Chen yang gemetar, mata Lin Zhan menjadi sedikit merah. Penampilan jahat itu menjadi agak menyeramkan saat ini. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang Ling Yu coba lakukan. Di saat yang sama, dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Tapi, dia sebenarnya tidak menyadari keanehan air danau. Baru saja, ketika dia merasakan dinginnya air danau yang menusup tulang, dia seharusnya merasakan ada sesuatu yang aneh. Bagaimana dia bisa mengabaikannya? Yang lebih dia sesali adalah bimbingannya membuat Wang Chen mencapai level itu secara tidak sengaja, membiarkan jiwanya meninggalkan tubuhnya di dalam air dan berjalan ke bawah. Jika orang biasa yang memasuki air danau, akan ada dua hasil. Yang pertama adalah melarikan diri segera setelah dia merasakan ada yang tidak beres dan merasakan sakit. Yang kedua adalah mati di air danau. Dan Wang Chen, dengan bantuannya, hanya akan menderita akibat pertama. Dibandingkan sekarang, itu jauh lebih baik. Bel emulsi? Ya, dan hal ini. Memikirkan hal ini, Lin Zhan sedikit gemetar. Dia dengan cepat mengeluarkan sebotol bel emulsion dari ruang penyimpanan Wang Chen dan menuangkannya ke mulut Wang Chen tanpa ragu-ragu. Kali ini, sepertiga penuh botol bel emulsion diminum, yang setara dengan lebih dari 20 kali jumlah yang digunakan Wang Chen di masa lalu. Energi semacam ini cukup untuk membuat meridian orang biasa tidak mampu menahannya dan meledak sampai mati, tapi Lin Zhan tidak terlalu peduli lagi. Saat ini, situasi Wang Chen sangat buruk. Sangat buruk. Bisa dikatakan hidupnya tergantung pada seutas benang. Cedera fisik yang parah membuatnya hampir pingsan. Tanpa bantuan bel emulsion, dia mungkin bisa pulih, tapi sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ada kurang dari 13 jam sampai alam tubuh surgawi ditutup. Dia harus pulih dalam periode waktu ini, dan pada saat yang sama, bergegas keluar dari danau ini dan kembali ke dunia luar. Dengan kata lain, dia masih harus menanggung siksaan lagi, yang membuat Lin Zhan sedikit kehilangan rasionalitasnya. Dia hanya bisa meminum obat peredah nyeri. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia cukup percaya pada Wang Chen. Dominasi teknik kaisar naga sudah cukup untuk menekan energi bel emulsion, menyerapnya sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, setelah meridiannya masuk ke dalam jajaran seniman bela diri sejati, temperamen mengerikan dari 108 siklus juga memberi Wang Chen modal untuk bertarung sampai mati. Kini situasinya genting. Jika dia tidak melawan, tidak akan ada harapan. Begitu alam tubuh surgawi tertutup, konsekuensinya bisa dibayangkan, mereka berdua benar-benar menunggu kematian. Jika dia berada di puncaknya, Lin Zhan mungkin bisa membuka jalan itu dan pergi sendiri. Tapi sekarang dia memiliki bentuk energi, bagaimana dia masih bisa memiliki kemampuan itu. Dengan bentuk jiwanya yang lemah, dia tidak mampu melakukan hal seperti itu. Dan saat ini, ketika sejumlah besar bel emulsion memasuki mulutnya, tubuh Wang Chen berubah lagi, gemetar lebih hebat. Wajahnya memerah. Puci. 184. Pada saat ini, ketika sejumlah besar bel emulsion memasuki mulutnya, tubuh Wang Chen berubah lagi. Dia gemetar lebih hebat lagi. Wajahnya memerah. Of. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah gelap, yang memiliki bau amis yang kuat. Bel emulsion meleleh di mulutnya. Dalam sekejap, itu membentuk gelombang energi besar yang mulai mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Kemanapun ia melewatinya, ia membawa aura yang agung. Bel emulsion, yang seharusnya sangat lembut, menjadi keras jika digunakan dalam jumlah yang berlebihan. Pada saat yang sama, merasakan energi lonceng emulsi, mantra kaisar naga di tubuh Wang Chen mulai beroperasi. Energi batin sejatinya melonjak, mengikuti rute sirkulasi mantra kaisar naga, menunjukkan aura yang lebih mendominasi. Dalam sekejap, kedua gelombang energi itu saling bertautan. Merasakan situasi ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Mengikuti instruksi Lin Zhan, dia mulai mengendalikan mantra kaisar naga untuk mengontrol energi bel emulsion dan menyempurnakan energi bel emulsion untuk memperbaiki meridian di tubuhnya. Kemudian, menyebar keluar, meluas ke setiap sel. Kemanapun ia melewatinya, ia merasakan sensasi menyegarkan, dan setiap cedera dengan cepat diperbaiki. Saat itulah kulit Wang Chen berangsur pulih. Dia menjadi tenang dan berhenti gemetar. Melihat ini, Lin Zhan menghela nafas lega. Untungnya, Wang Chen mengolah mantra kaisar naga. Kalau tidak, obat kuat seperti itu tidak hanya tidak akan membantunya, tetapi malah akan merugikannya. Sekarang kondisi Wang Chen sudah tenang, Lin Zhan benar-benar merasa nyaman. Anak ini, he he, ku rasa aku akan mendapat banyak keuntungan kali ini. Sambil menghela nafas, Lin Zhan mengerutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun situasinya berbahaya, efek dari pemurnian tubuh kali ini jelas terlihat. Meskipun metode pemurnian tubuh yang menakutkan itu jauh lebih rendah daripada tubuh pemurnian yin yang misterius, tidak diragukan lagi itu lebih baik daripada metode pemurnian tubuh biasa. Memikirkan hal ini, bibir Lin Zhan membentuk senyuman. Ada sedikit antisipasi di matanya. Dia ingin melihat keuntungan apa yang bisa diperoleh anak ini. Karena dia tidak melakukan apa-apa, dia menoleh dan melihat sekeliling. Di dalam layar lampu hijau, ada ruang sederhana di planet ini. Sangat nyaman, tanpa ada tanda-tanda lembab. Di tengah ruang kosong ada gulungan kulit domba. Di samping gulungan kulit domba itu ada benda segi delapan hitam yang ukurannya sedikit lebih besar dari kuku. Tidak diketahui sudah berapa tahun berlalu, tapi kelihatannya agak tua. Melihat dua item ini, jantung Lin Zhan berdetak kencang. Benar saja, ada hal-hal baik yang tersembunyi di sini. Panduan rahasianya jelas tidak biasa. Sedangkan untuk batu segi delapan hitam, dia tidak tahu kegunaannya. Berjalan mendekat untuk melihatnya, pupil Lin Zhan tiba-tiba menyusut ketika dia melihat kata-kata di gulungan kulit domba, dan dia menghirup udara dingin. Penyempurnaan tubuh bintang. Badan tempering bintang sebenarnya ada di sini. Lin Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat empat kata besar di depan gulungan kulit domba. Penyempurnaan tubuh bintang. Apa yang muncul di depannya adalah star body tempering manual. Ini cukup mengejutkan siapapun. Teknik tempering tubuh bintang termasuk dalam jajaran manual yang tidak memiliki peringkat. Mungkin itu adalah satu-satunya panduan rahasia pemurnian tubuh di benua ini. Saat itu, itu adalah harta karun sekolah Sing Chen, dan itu bahkan lebih berharga daripada teknik budidaya tingkat surga pada umumnya. Siapa yang menyangka kalau itu akan benar-benar muncul di sini? Keberuntungan anak ini sangat bagus. Melengkungkan bibirnya, dia menoleh untuk melihat Wang Chen, yang sudah tenang dan perlahan berkultivasi. Mulut Lin Zhan bergerak-gerak saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Menjangkau untuk mengambilnya, dia terkejut menemukan bahwa tablet batu di bawah gulungan kulit domba itu agak aneh. Gulungan kulit domba ini diletakkan di atas loh batu, dan loh batu itu tertanam rapi di seluruh tanah, menyatu menjadi satu. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, dia tidak akan dapat melihatnya. Lupakan saja, aku akan menunggu anak ini datang dan mengambilnya sendiri. Setelah menyadari situasinya, Lin Zhan menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Saat ini, dia benar-benar tidak tahu apa yang direncanakan Ling Yu. Menempatkan teknik penyempurnaan tubuh bintang di tempat ini, membuat lapisan pelindung yang begitu kejam, dan juga membuat mekanisme misterius yang sulit dideteksi. Apa yang dia coba lakukan? Dia khawatir begitu dia mempelajari teknik penyempurnaan tubuh bintang, akan ada perubahan yang tidak terduga, dan kemudian akan ada masalah. Wang Chen saat ini sedang dalam masa pemulihan, dan jika sesuatu terjadi, dia benar-benar berada dalam bahaya. Kemudian, melihat batu segi delapan hitam itu, dia tidak bisa melihat sesuatu yang berbeda darinya, dan tidak ada perbedaan antara batu itu dan biji biasa. Namun, bentuknya agak aneh, dan terdapat banyak garis rumit dan berantakan di atasnya. Pada pandangan pertama, itu terlihat sangat berantakan, tetapi jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat ada sesuatu yang berbeda dengannya. Di bawah penataan yang tampak rumit dan berantakan, terdapat jejak yang dapat ditemukan, seolah-olah mengikuti semacam hukum alam yang menutupi seluruh batu. Menyadari hal ini, Lin Zhan dapat memastikan bahwa batu ini tidak biasa. Terlebih lagi, bagaimana mungkin sesuatu yang dapat ditempatkan bersama dengan manual rahasia seperti teknik penyempurnaan tubuh bintang bisa menjadi hal biasa. Pasti ada sesuatu yang lebih dari itu. Tidak dapat memahaminya saat ini, Lin Zhan menyerah begitu saja, dan terlalu malas untuk terus mencari. Berdiri di samping dan diam-diam menyaksikan Wang Chen berkultivasi, sudut mulut Lin Zhan sedikit naik, dan dia kembali ke ketenangannya yang biasa. Sekarang kondisi Wang Chen sudah stabil, hatinya juga sudah benar-benar tenang. Pada saat ini, kulit Wang Chen sedang berubah dalam situasi yang dapat dilihat dengan jelas dengan mata telanjang. Kulit aslinya yang pucat berangsur-angsur mendapatkan kembali warnanya. Lukanya pulih dengan cepat, dan dalam sekejap mata, seluruh tubuh Wang Chen menjadi energi, dan itu benar-benar kebalikan dari mayat berjalan sebelumnya. Dengan bantuan energi bell emulsion yang kuat, setiap sel di tubuh Wang Chen mulai bersinar dengan vitalitas awet muda. Ada bekas warna di wajahnya, dan napasnya menjadi teratur. Wang Chen terus berkembang ke arah yang baik, setelah sekian lama, pupil Lin Zhan menyusut lagi, memperlihatkan ekspresi terkejut, dan kemudian dia tersenyum pahit, orang ini akan menerobos. Hanya beberapa hari sejak dia berhasil menembus peringkat tiga seniman bela diri sejati, dan Wang Chen akan menerobos lagi. Namun, menilai dari reaksi aura energi barusan, dan menilai dari vitalitas yang berkumpul dengan cepat di sekitarnya, orang ini pasti mulai menerobos ke level berikutnya. Naik dari peringkat tiga seniman bela diri sejati ke peringkat empat seniman bela diri sejati tidaklah sesederhana terobosan sebelumnya, dan ini bisa dianggap sebagai rintangan kecil. Begitu dia masuk ke peringkat empat seniman bela diri sejati, itu berarti Wang Chen akan masuk ke peringkat seniman bela diri sejati tingkat menengah. Kekuatannya akan meningkat pesat. Lebih penting lagi, budidaya tiga tingkat pertama seniman bela diri sejati dapat dikatakan sangat sederhana, tetapi begitu ia mencapai peringkat tiga seniman bela diri sejati, ia akan kembali ke kecepatan kultifasi normal, dan tidak akan secepat sebelumnya. Wang Chen jelas sekali lagi melanggar aturan seni bela diri. Orang ini, dia selalu bisa memberikan kejutan kepada orang lain. Sambil menghela nafas, Lin Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Sepertinya panennya tidak sedikit. Cek, cek, cek. Alam ilusi, peningkatan kondisi mental, air dingin yang memurnikan tubuh, menstimulasi tubuh fisik, memperkuat asal sejati, energi bell lotion, memperbaiki tubuh fisik, meredam asal sejati. Ini benar-benar panen yang berkelanjutan. Memikirkan semua pertemuan setelah memasuki alam tubuh surgawi, Lin Zhan dipenuhi dengan emosi. Dengan pencerahan dan penempaan yang terus-menerus, jika dia masih tidak berhasil menerobos, itu sepertinya agak tidak masuk akal. Melihat Wang Chen dengan tenang, Lin Zhan menunggu dengan sabar. Momen terobosan adalah momen yang paling penting, dan tidak bisa mentolerir pengungkapan sedikitpun, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dan saat ini, Wang Chen mulai menerobos ke peringkat empat seniman bela diri sejati. Baru saja, saat tubuhnya pulih, dia merasakan panggilan dari ambang empat seniman bela diri sejati. Perasaan ini membuatnya bahagia, dan tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Dia buru-buru berkonsentrasi dan mulai mengendalikan kekuatan asal sejati, bersiap menerobos ke peringkat empat seniman bela diri sejati. Kekuatan asal sejati yang agung, dibawa aura teknik kaisar naga yang sombong, menyerbu ke tingkat berikutnya. Itu terus-menerus dicuci dan ditempa di meridian. Dengan setiap siklus, energi asal sejati menjadi lebih agung dan kental. Akhirnya, ketika kekuatan asal sejati didantian mencapai titik jenuh, terjadi ledakan, dan belenggu tak kasat mata itu dipatahkan. Wang Chen masuk ke dalam jajaran seniman bela diri sejati peringkat empat. Semua ini sepertinya terjadi secara alami, tanpa rasa tidak nyaman, dan tidak ada bedanya dengan kultivasi pada umumnya. Setelah menerobos, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan asal sejati menguat dan menguat kembali. Namun, semua ini tidak berhenti, dan kekuatan asal sejati masih terus meningkat. Merasakan situasi ini, Wang Chen sedikit terkejut, dan kemudian sepertinya menyadari sesuatu. Wajahnya serius, dan energi mentalnya tidak berani rileks sama sekali, sekali lagi mengikuti peredarannya. Apa yang sedang terjadi? Lin Zhan, yang berada di luar, juga merasakan situasi Wang Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Baru saja, aura itu tiba-tiba tumbuh, dan aura Wang Chen tiba-tiba naik, yang berarti dia sudah masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati peringkat 4. Mengapa auranya masih meningkat? Masih sombong dan galak, mungkinkah ada masalah? Sambil mengerutkan kening, dengan hati-hati memeriksa sejenak, Lin Zhan membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, menembus dua level berturut-turut. Anak ini mengerikan sampai sejauh ini. Sampai saat ini, Lin Zhan tercengang saat mengetahui bahwa Wang Chen sedang bersiap untuk menerobos lagi. Menembus dua tahap sekaligus benar-benar kejadian langka. Kalaupun ada, itu hanya akan muncul pada anak-anak dari keluarga besar itu. Karena banyaknya energi yang dikonsumsi oleh harta langit dan bumi, itu cukup bagi mereka untuk menerobos dua kali berturut-turut. Tapi Wang Chen tidak memiliki dasar seperti itu. Jika harus dikatakan, dia akan meminum lotion loncengnya sedikit lagi. Namun, energi utama dari lotion lonceng adalah untuk memperbaiki tubuh, dan itu pasti tidak akan banyak membantu kemajuannya. Dengan kata lain, terobosan Wang Chen terutama karena peningkatan kondisi pikiran dan pengerasan tubuh. Ini sepertinya sedikit tidak terduga. Biarpun itu monster, mustahil melakukan ini. Biarpun ada situasi seperti itu, kebanyakan orang hanya bisa menerobos dua kali. Menerobos di hari pertama dan menerobos di hari kedua. Belum pernah ada orang yang mendengar tentang menembus dua level berturut-turut. Anak ini. Setelah memikirkannya dengan matang, hati Lin Zan kembali lega, dan dia menatap Wang Chen dengan antisipasi, sudut mulutnya terangkat, dan dia menunggu dengan tenang. Pada saat ini, kekuatan asal sejati dalam tubuh Wang Chen sekali lagi mencapai puncaknya setelah 36 sirkulasi, dan dia merasakan ambang batas seniman bela diri sejati peringkat 5. 185. Ketika Wang Chen membuka matanya lagi, ada perubahan besar pada pandangannya. Matanya bersinar penuh semangat dan tatapannya sangat tajam. Ditirai cahaya biru, seolah-olah pedang tajam telah menebas ruang, membawa sedikit rasa dingin. Prajurit sejati peringkat 5. Melihat Wang Chen, Lin Zan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Anak ini memang telah masuk ke dalam jajaran prajurit sejati peringkat 5. Dengan semburan energi dan keheningan terakhir, Wang Chen akhirnya berhasil menembus belenggu prajurit sejati peringkat 5 dan memasuki dunia ini. Menembus dua lapisan belenggu dan naik dua tingkat berturut-turut jelas merupakan kejadian langka. Pada saat yang sama, energi susu lonceng di tubuhnya telah habis dikonsumsi. Wajahnya berangsur-angsur menjadi kemerahan, napasnya menjadi berirama, dan seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang berbeda dari sebelumnya. Saat ini, sebagian besar luka yang dideritanya sebelumnya telah pulih. Pada saat ini, Lin Zan juga menemukan bahwa Wang Chen berbeda. Dia memberikan kesan kemantapan. Dia dapat dengan jelas merasakan betapa kekuatan fisik Wang Chen telah meningkat. Peningkatan seperti ini benar-benar tidak terbayangkan oleh orang awam. Dibandingkan sebelumnya, meskipun Wang Chen sedikit lebih kurus, keseluruhan tubuhnya lebih eksplosif. Konsentrasi adalah intinya, dan tubuh yang ditempat tadi telah mengusir lebih banyak kotoran di tubuhnya. Saat ini, yang tersisa hanyalah otot yang paling eksplosif. Ini adalah efek dari bodi tempering. Bukan berarti semakin kuat tubuh, semakin kuat pula tubuh, tetapi semakin kuat daya ledaknya, kondensasi setiap otot, tulang, dan bahkan setiap sel. Prajurit sejati peringkat 5. Merasakan esensi sejati yang kuat di tubuhnya, mulut Wang Chen sedikit melengkung saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah nyaris lolos, dia akhirnya berhasil menembus jajaran prajurit sejati peringkat 5. Memikirkan rasa sakit sebelumnya dan hasilnya sekarang, sepertinya semuanya sepadan. Keinginan akan kekuatan membuatnya mengabaikan perasaan sebelumnya. Kemudian, dia bangkit dan melakukan peregangan. Tiba-tiba, serangkaian suara berderak terdengar dari tulangnya, seolah-olah petasan meledak, nyaring dan keras di telinga. Setelah mengalami tekanan hidup dan mati, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Dia jelas merasa bahwa dia berbeda. Pada saat ini, kekuatan fisiknya telah meningkat lebih dari satu level dibandingkan sebelumnya. Setelah melalui siksaan itu, setiap sel, setiap otot, dan setiap tulang di tubuh Wang Chen telah diperkuat ke tingkat berikutnya. Dengan kekuatan tubuhnya saat ini, dia sudah bisa menampilkan mantra naga kekaisaran saat ini ke tingkat alam surga. Dengan kata lain, dia tak terkalahkan di antara artis bela diri sejati peringkat 5. Terutama karena kekuatannya sendiri meningkat hingga lebih dari 8.000 jin, di bawah telapak gelombang tumpang tindih, dia bisa mengerahkan kekuatan penuh 10.000 jin. Saat ini, ia bahkan memiliki modal untuk bersaing dengan artis bela diri sejati tahap ke-8. Energi yang meluap-luap di tubuhnya membuat Wang Chen ingin melampiaskannya. Setelah berteriak ringan, dia tiba-tiba meluncur ke depan dengan staking wave palm. 6 telapak gelombang yang tumpang tindih, 9 telapak gelombang yang tumpang tindih, 18 telapak gelombang yang tumpang tindih, dan saat ini, dia senang saat mengetahui bahwa dia masih memiliki sisa kekuatan. 19 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih segera diikuti oleh 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih sekaligus. Setelah terobosan ini, wave staking palm akhirnya maju seiring dengan peningkatan substansial dalam kekuatan fisiknya. Kemudian, ketika dia mencoba 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih, Wang Chen tidak dapat melanjutkan. Meski begitu, di bawah 20 telapak gelombang yang tumpang tindih, kekuatannya masih mencapai tingkat yang mengerikan yaitu 12 ribu jin. Itu sebanding dengan kekuatan artis bela diri sejati dari tahap ke-9. Sebelumnya, dengan 18 telapak gelombang yang tumpang tindih, Wang Chen berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan seniman bela diri sejati tahap ke-8. Sekarang dengan 20 telapak gelombang yang tumpang tindih, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa mengalahkan artis bela diri sejati dari tahap ke-8 dan bersaing dengan artis bela diri sejati dari tahap ke-9. Dari segi kekuatan saja, dia bahkan bisa menekan artis bela diri sejati dari tahap ke-9. Semua keuntungan ini membuat Wang Chen bahagia, terutama dengan hasil kendali atas kekuatannya. Pada saat ini, dia tidak takut pada prajurit manapun yang berada di bawah level artis bela diri sejati. Segera setelah itu, dia mencoba kekuatan ledakan lampu hijau dan memadatkan ledakan lampu hijau 6 lapis. Wang Chen jelas merasakan peningkatan kekuatan. Sekarang, ledakan lampu hijau 6 lapis dapat membunuh prajurit manapun yang berada di bawah level seniman bela diri dan bahkan dapat menimbulkan ancaman bagi seniman bela diri. Adapun ledakan lampu hijau 7 lapis, dia masih belum bisa mencapai level itu. Ledakan lampu hijau 7 lapis membutuhkan terlalu banyak kendali atas kekuatan batin sejati. Meski begitu, semua perolehan ini sudah cukup untuk membuat Wang Chen melompat ke girangan. Kali ini, memasuki alam bintang bisa dikatakan merupakan hasil panen yang melimpah. He he nak, lumayan. Cek, cek, cek. Kali ini untung besar. Bahkan Lin Zhan saat ini juga menggerakkan mulutnya, penuh emosi. Dia sudah tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan Wang Chen. 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Wang Chen juga mengangguk, penuh emosi. Kemajuan dari telapak tangan gelombang yang tumpang tindih telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Ayo pergi ke sana dan lihat. He he, yang kamu inginkan ada di sana. Segera, dia memikirkan sesuatu dan berkata kepada Wang Chen dengan senyuman misterius. Star body tempering, seni rahasia body tempering tanpa tingkat ini benar-benar muncul di tempat ini. Jika Wang Chen melihatnya, dia pasti akan bahagia lagi. Mendengar kata-kata Lin Zhan, jantung Wang Chen melonjak, seolah dia menyadari misterinya, dan buru-buru berjalan ke depan. Ketika dia sampai di tengah layar cahaya, ketika dia dengan jelas melihat gulungan kulit domba tergeletak dengan tenang di tengah, wajahnya berkedut. Wajahnya sedikit memerah, dan napasnya bertambah cepat saat dia terengah-engah. Tubuh tempering bintang, empat kata ini terpampang secara mengesankan di matanya. Benar saja, itu adalah star body tempering. Dia telah menemukannya. Dia telah menemukan apa yang dia butuhkan. Dengan gulungan ini, mantra naga kekaisaran akan mampu menampilkan kekuatan terbesarnya. Ia akan mampu menampilkan kekuatan terbesarnya. Kekuatan terbesar dari seni tanpa tingkatan. Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Wang Chen sedikit gemetar. Semua rasa sakit, semua keluhan, sepertinya menyebar saat ini. Dalam tiga tahun klannya dihancurkan, dia selalu menunggu hari di mana dia menjadi kuat. Di klan Han, dia telah menderita segala macam penghinaan dan penghinaan, dan dia selalu menanggungnya. Sekolah Xing Chen membiarkannya melihat harapan, tapi harapan ini terlalu lemah. Dia tidak memiliki kesabaran untuk menunggu sepuluh tahun, dua puluh tahun, atau bahkan tiga puluh, lima puluh, atau bahkan seratus tahun. Pelaku dibalik kehancuran klannya, sekte dibaliknya, membuatnya merasa seolah-olah sedang membawa gunung yang berat di punggungnya. Kemudian kemunculan klan Luo, keuntungan tak terduga ini membuat Wang Chen merasa semakin cemas. Dia terlalu membutuhkan kekuatan, ada terlalu banyak hal yang menunggu untuk dia lakukan. Kebangkitan keluarga Wang masih menunggu kerja keras dia dan kakak laki-lakinya. Harapan yang dapat diberikan oleh sekolah Xing Chen tidak cukup untuk mengatasi tekanan ini. Star Body Tempering mungkin menjadi harapan lain bagi Wang Chen, harapan besar. Setelah Star Body Tempering digabungkan dengan mantra Kaisar Naga untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari kedua belah pihak, dia akan mampu mencapai semua hal ini secepat mungkin. Di depan orang luar, dia selalu menyembunyikan emosi ini dengan baik, menunjukkan sisi kuatnya, tapi bagaimanapun juga dia masih remaja. Saat ini, ketika Wang Chen sendirian, dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Melihat Wang Chen, yang matanya basah dan tubuhnya gemetar, Lin Zhan menghela nafas dan berkata, baiklah, nak, tenanglah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dirasakan Wang Chen saat ini? Ketika seseorang akhirnya melihat harapan setelah menunggu terlalu lama. Ketika seseorang sudah terlalu lama berada di bawah tekanan dan akhirnya melihat cahaya, emosinya akan selalu tidak terkendali. Aku baru saja memeriksanya. Ada masalah di sini. Saya rasa akan ada beberapa perubahan saat Anda mengambil Star Body Tempering. Hati-hati, ambil keduanya secara bersamaan, dan jangan tinggalkan batu itu. Lalu, Lin Zhan menghela nafas dan berkata, Dia sudah lama mempelajari batu hitam aneh itu, tapi dia masih tidak tahu untuk apa batu itu. Namun, dia percaya bahwa karena Ling Yu sangat menghargai benda ini, dia pasti memiliki kegunaannya sendiri. Fakta bahwa itu bisa ditempatkan bersama dengan keterampilan rahasia tertinggi seperti Star Body Tempering adalah pengakuan atas identitasnya. Bahkan ketika sekolah Xing Chen berada di puncaknya, ketika berdiri di puncak benua, Star Body Tempering adalah salah satu harta paling berharga dari sekolah Xing Chen. Itu jelas sekali. Kata-kata Lin Zhan membuat Wang Chen menjadi tenang, dan dia menganggup dengan berat. Dia secara alami mengetahui prinsip ini. Bahkan jika Lin Zhan tidak mengatakannya, dia akan tetap memperhatikan. Sejak dia memasuki tingkat tubuh surgawi, dia telah mengalami terlalu banyak hal, bahkan lebih dari yang dia alami dalam 15 tahun terakhir. Hal-hal yang telah dia pelajari lebih dari jumlah yang diperoleh selama 15 tahun terakhir. Keanehan tingkat tubuh surgawi menyebabkan dia tidak berani bersantai atau ceroboh sedikitpun. Itu karena bahaya mungkin tersembunyi di setiap sudut tempat ini, dan setiap tempat mengandung jebakan. Setiap langkah yang diambilnya berarti dia mungkin menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Sesampainya di hadapan Star Body Tempering dan Batu Hitam, Wang Chen mengamati dan mempelajarinya dengan cermat, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Namun, sesaat kemudian, dia kecewa. Dia tidak menemukan petunjuk apapun di sini. Tidak ada tanda sama sekali. Hanya ada lempengan batu hijau yang agak aneh di bawah gulungan kulit domba Star Body Tempering. Ambil. Tidak ada jalan lain. Satukan keduanya. Buat semua persiapan yang diperlukan. Lin Zhan berkata kepada Wang Chen setelah menarik napas dalam-dalam. Jika dia terus belajar seperti ini, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia hanya bisa bertaruh. Wang Chen sedikit mengangguk, jelas setuju dengan kata-kata Lin Zhan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan asal sejati di tubuhnya melonjak. Di meridiannya, kekuatan asal sejati melonjak seperti sungai yang begelombang. Kewaspadaannya ditingkatkan ke tingkat tertinggi. Kemudian, dia perlahan mengulurkan tangannya untuk mengambil kedua benda itu. Tangannya dengan lembut menyentuh gulungan kulit domba dan lempengan batu hitam. Itu sangat halus sehingga di luar imajinasi mereka. Saat tangannya menyentuh gulungan kulit domba, Wang Chen hanya merasakan aura hangat dari gulungan kulit domba, sementara lempengan batu hitam memancarkan aura dingin dan menyesakan. Batu hitam berbentuk berlian segi delapan seukuran jari ini dingin dan sangat aneh. 186. Bangkit. Akhirnya, setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen meraum dan tiba-tiba meraih kedua benda itu, mengangkat tangannya dan menariknya. Dalam sekejap, gulungan kulit domba dan batu hitam kecil ada di tangannya, dan dia tiba-tiba meraihnya. Dalam sekejap, Wang Chen dan Lin Zhan merasakan seluruh danau mulai bergetar, seolah-olah ada gempa bumi, dan seluruh tanah mulai bergetar. Layar lampu hijau sepertinya akan runtuh di saat berikutnya. Air danau di luar melonjak, dan arus bawah bintang-bintang dengan keras menyerang seluruh layar lampu hijau. Gemuruh. Suara gemuruh yang teredam tidak berhenti. Hualalala. Air danau pun mengamuk semakin hebat. KKKK. Tanah mulai tenggelam di bawah guncangan hebat, dan seluruh layar lampu hijau mulai tenggelam, tenggelam ke dalam tanah. Wang Chen dan Lin Zhan sudah terkejut, dan pemandangan di depan mereka adalah sesuatu yang tidak berani mereka bayangkan. Kedua item tersebut sebenarnya banyak berubah saat diambil. Namun, mereka tidak terburu-buru untuk bertindak, malah menenangkan diri dan menonton dengan tenang, merasakan cepatnya tenggelamnya tanah. Saat tanah tenggelam, seluruh layar lampu hijau mulai berhenti setelah mencapai tingkat tertentu, dan saat ini, mereka sudah berada di bawah tanah. Layar lampu hijau tempat mereka berdua berdiri, yang lebarnya sekitar 6 hingga 7 meter, telah tenggelam sekitar 30 hingga 40 meter. Apa yang muncul di depan mereka berdua adalah ruang yang benar-benar baru. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan lampu hijau, dan ini adalah dunia bawah tanah. Melihat ke atas, mereka melihat dasar danau berada tepat di atas mereka, dan air danau sekali lagi tersumbat di atas mereka. Seolah-olah seluruh langit dibentuk oleh air danau, dan sungguh menakjubkan. Melihat sekeliling dengan hati-hati, semuanya hijau, dan ada ruang bawah tanah seukuran ruangan. Pada saat ini, layar lampu hijau menghilang, dan melayang di atas bukaan, menghalangi air danau di atasnya. Seluruh ruang terungkap di depan mereka berdua. Di depan mereka ada kolam yang mengeluarkan udara dingin. Kolam itu tidak besar, diameternya sekitar 3 meter. Di bawah lampu hijau, air memantulkan cahaya dingin yang redup, dan sangat suram. Di depan mereka ada pintu batu, dan pintu batu itu menutup ruang di depan mereka. Apa yang muncul di hadapan mereka berdua hanyalah sebuah ruangan seukuran ruangan. Pada saat ini, di mana gulungan kulit domba tempering tubuh bintang sebelumnya disimpan, batu cian yang mereka berdua rasakan aneh tiba-tiba tenggelam, menghasilkan suara retakan yang jelas. Kemudian, gelombang cahaya kemasan menyebar dan kata-kata muncul. Saksikan inti seni bela diri, sempurnakan tubuh dengan air yin, dapatkan rahasia bintang, saksikan gerbang neraka. Menggunakan yin yang mendalam untuk memurnikan tubuh, membuka gerbang neraka, memasuki sembilan neraka, melintasi jalan yin dan yang, dan kembali ke satu, dan mencapai kesuksesan besar. Setelah membaca paragraf itu, Wang Chen dan Lin San saling memandang. Kalimat yang satu ini membuat mereka berdua merasakan terlalu banyak hal. Tiba-tiba, mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya keterkejutan yang terlihat di wajah mereka. Tidak ada keraguan tentang inti seni bela diri, Wang Chen jelas merasakannya sebelumnya. Di ruang batu gua, kata-kata, sembilan kali sembilan kembali menjadi satu, hampir mengganggu hati seni bela diri Wang Chen, tetapi pada akhirnya dia berhasil mengatasinya. Sedangkan untuk pemurnian badan air yin, secara alami itu adalah air danau dari sebelumnya. Air danau akan memurnikan tubuh, dan jiwa akan meninggalkan tubuh. Akhirnya, setelah mendapatkan bintang untuk memurnikan tubuh, perubahan akan terjadi, dan tanah akan tenggelam ke tempat ini, yaitu sembilan neraka. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen dipenuhi kepahitan. Melihat Lin San, dia tidak tahu harus berkata apa. Seolah-olah semua tindakan mereka sesuai dengan isi kalimat tersebut. Mengenai hal ini, Lin San juga tidak tahu harus berkata apa. Memikirkan semua yang terjadi setelah memasuki startier, hatinya kacau. Seolah-olah semua yang mereka temui, semua yang mereka alami telah dilaksanakan sesuai dengan perkataan tersebut, tanpa penyimpangan sedikitpun. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap hal yang mereka alami, telah diperhitungkan oleh Ling Yu. Apakah dia masih manusia, bahkan Lin San, yang selalu berpikir bahwa dia paling memahami Ling Yu, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Hati orang ini sungguh sulit untuk dipahami. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Apa yang ingin dia lakukan. Setiap langkah adalah jebakan, setiap langkah adalah ujian, dan setiap langkah ada dalam perhitungannya. Seolah semuanya sudah berada di bawah kendalinya. Wang Chen tersenyum pahit. Dia sudah sangat terkesan dengan Ling Yu ini. Mampu menghitung segala sesuatu dengan sempurna, tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Penempaan tubuh Yin yang misterius. Membuka gerbang neraka, memasuki sembilan neraka. Lin San bergumam pada dirinya sendiri dengan cemberut setelah pulih dari keterkejutannya. Kemudian, seolah menyadari sesuatu, dia bergegas ke tepi kolam di depannya. Hai. Ketika dia melihat situasi di kolam dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Penempaan tubuh Yin yang misterius. Lalu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tempering tubuh Yin yang misterius, itu memang tempering tubuh Yin yang misterius. Ling Yu benar-benar melakukannya, sebenarnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuka tempering tubuh Yin yang misterius. Seberapa mengerikannya dia? Level apa yang telah dia naiki sebelumnya, sehingga dia benar-benar dapat mencapai hal ini? Pada saat ini, emosi Lin San sangat rumit. Pada saat ini, melihat penampilan Lin San, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat dan bertanya, penempaan tubuh Yin yang misterius. Nak, jangan masuk. Berhenti di sana. Melihat Wang Chen mendekati kolam, Lin San takut Wang Chen akan melompat, jadi dia segera berteriak. Apa yang salah? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Penempaan tubuh Yin yang misterius. Hahaha, tempering tubuh Yin yang misterius. Ling Yu, kamu benar-benar mencapai level seperti itu, untuk membuka tempering tubuh Yin misterius sendirian. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Melihat semua ini, Lin San tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Jika pada awalnya Lin San penuh percaya diri dan berpikir bahwa dia memahami Ling Yu dengan sangat baik. Namun, setelah melihat tingkat ilusi ini, dia mulai berseru kaget. Saat dia memasuki gua, dia mulai mengagumi pemikiran dan metode Ling Yu. Dia bahkan berpikir bahwa semua yang dia lakukan adalah demi sekolah Sing Chen. Dia ingin membantu sekolah Sing Chen mendapatkan kembali kejayaannya. Namun, ketika dia sampai di dasar danau, Lin San mulai ragu. Semua tanda itu di luar prediksi Lin San. Ini bukan lagi hanya untuk membantu sekolah Sing Chen mengembangkan bakat. Sepertinya ada konspirasi dan rencana besar yang sedang terjadi di dalamnya. Begitu rencana ini terungkap, mungkin akan mengguncang seluruh benua. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Lin San saat ini. Apa yang sedang terjadi? Melihat ekspresi Lin San terus berubah, Wang Chen terus bertanya. Nak, ayo berhenti di sini. Tempat di depan bukanlah tempat yang bisa Anda teruskan. Berhenti sekarang dan kembalilah bersamaku. Belum terlambat untuk kembali ketika kekuatan Anda meningkat. Anda masih memiliki satu kesempatan lagi. Melihat Wang Chen secara mendalam, Lin San menghela nafas. Apa yang sedang terjadi? Apa itu tempering tubuh yin yang misterius? Kata-katanya membuat Wang Chen sangat bingung. Sejak dia melihat kata-kata, penempaan tubuh yin yang misterius, ekspresi Lin San berubah total. Setelah melalui banyak kesulitan dan bahaya, dia akhirnya sampai di tempat ini. Tujuannya tepat di depannya. Meskipun dia sudah mendapatkan star tempering yang diperlukan untuk perjalanan ini, melihat tujuannya tepat di depannya, mau tak mau dia menjadi sedikit penasaran. Siapapun yang datang ke tempat ini mungkin tidak akan mampu menahan godaan ini. Penempaan tubuh yin yang misterius. He he, apakah kamu merasakan yin water tempering sebelumnya? Yin water tempering hanya semakin memperkuat tubuh Anda. Tidak jauh berbeda dengan bodi tempering. Meski begitu, di bawah tempering air yin, jiwa Anda harus meninggalkan tubuh Anda. Jika tidak, Anda akan mati. Namun kerusakan dari misterius yin bodi tempering jauh melebihi yin water tempering, bahkan mencapai seratus kali lipat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Bahkan saat ini kamu masih belum sanggup menanggungnya. Tubuh yin yang misterius tempering, mengikis daging dan mengikis tulang. Tubuh jiwa, membentuk kembali tubuh. Diok dingin sebagai tulang, energi spiritual sebagai daging, melihat menembus dunia fana, penyelesaian agung tubuh sejati, membuka dao surgawi. Tempering tubuh yin yang misterius menggunakan yin ki dari langit dan bumi untuk mengembun menjadi air, mengumpulkan semua emosi di dunia dan menggabungkannya ke dalam yin ki. Kol jade sebagai basis dan energi spiritual mengalir masuk. Mereka yang menerima tempering tubuh yin misterius harus secara bersamaan menanggung ujian semua iblis di dalam hati mereka. Mereka juga harus menanggung yin ki yang mengikis daging dan mengikis tulang, mati sekali, terlahir kembali sekali, siklus hidup dan mati. Kemudian tempat tubuh emas, lihat dunia fana dan buka pintu menuju dao surgawi. Jika penempaan tubuh yin misterius berhasil, maka jalan masa depan Anda akan lancar. Alam Dewa Bela Diri sudah dekat. Pintu menuju dao surgawi akan terbuka, dan melangkah ke dao surgawi hanyalah masalah waktu dan kesempatan. Tetapi jika Anda gagal, tulang Anda pun tidak akan tersisa, dan Anda pasti akan mati. Persyaratan untuk tempering tubuh yin misterius sangat keras. Kekuatan tubuh harus mencapai tingkat yang menakutkan, dan pada saat yang sama, kondisi pikiran seseorang harus mencapai alam menyatu dengan surga. Selama ribuan tahun, benua ini hanya membuka tempering tubuh yin misterius sebanyak dua kali, namun keduanya berakhir dengan kegagalan. Terakhir kali adalah seribu tahun yang lalu. Pada saat itu, beberapa ahli yang tiada taranya menghabiskan waktu puluhan tahun untuk akhirnya mencapai persyaratan tempering tubuh yin misterius dan membuka tempering tubuh yin misterius. Tiga seniman bela diri hebat dikirim ke kolam yin misterius untuk menyempurnakan tubuh mereka setelah memenuhi persyaratan pelat komposit. Pada akhirnya, hanya tersisa tiga set kerangka putih, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Saat ini kamu masih terlalu jauh. Berbicara tentang ini, Lin Zhan sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya serius, dan dia mendesah dengan emosi. Adapun Wang Chen, dia juga tercengang. Hidup dan mati, mengikis daging dan mengikis tulang. Seberapa mengerikannya hal ini? Sebelumnya, ketika yin water tempering digunakan, dia sudah merasakannya sangat menakutkan. Sekarang, tempering tubuh yin yang misterius sebenarnya seratus kali lebih lama daripada tempering air yin. Situasi seperti apa ini? Kamu punya? Lupakan? Lupakan. Bocah? Ayo pergi. Star tempering telah mencapai titik itu, belum terlambat untuk kembali lagi ke sini di masa mendatang. Sejak kami datang ke sini, kami sudah sepenuhnya berada di bawah kendali Lingyu. Kembali ke sini hanyalah masalah waktu. Melihat ekspresi Wang Chen, Lin Zhan menghela nafas panjang. Mereka telah sepenuhnya masuk ke dalam perangkap ini, dan tidak dapat melepaskan diri. 187. Ini seperti memberi seorang anak permen yang cukup sehingga membuat anak itu melupakan orang tuanya, melupakan segalanya, dan tanpa sadar terbawa oleh permen itu. Itu lebih seperti seorang pria yang sangat haus melihat kecantikan telanjang. Bahkan jika dia tahu bahayanya, dia tidak akan mampu menahan hasrat yang meledak di tubuhnya dan menerkam ke arahnya. Tindakan Lingyu telah sepenuhnya menguasai Lin Zhan dan Wang Chen. Dia bahkan sudah meramalkan apa yang mungkin terjadi. Bahkan jika mereka merasakan bahaya dan meninggalkan tempat ini saat ini, mereka tidak akan bisa menolak untuk kembali lagi di masa depan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Lin Zhan sekarang adalah membiarkan Wang Chen pergi terlebih dahulu dan menunggu sampai tubuh tempering bintang dikembangkan hingga sukses besar, dan kekuatannya mencapai ketinggian baru, lalu dia akan kembali lagi. Pemurnian tubuh yin yang misterius adalah racun sekaligus permen, membuatnya tak tertahankan. Ibarat bunga opium, meski Anda tahu itu obat, Anda tetap tidak bisa menahan penampilannya yang memikat dan indah. Ada juga keberadaan yang dikenal sebagai sembilan dunia bawah dan jalan yin yang. Lingyu, konspirasi dan rencana menggemparkan macam apa yang kamu buat di bawah. Bahkan Lin Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada saat ini. Apakah kita akan pergi begitu saja? Mengapa kita tidak langsung memasuki sembilan dunia bawah untuk melihatnya? Setelah mengetahui bahaya tubuh tempering yin yang misterius, Wang Chen secara alami tidak cukup bodoh untuk ingin memasuki kolam dingin untuk meredam tubuhnya. Seperti yang dikatakan Lin Zhan, dia masih terlalu jauh. Bahkan jika dia hanya memahami bahaya tubuh tempering yin misterius dari kata-kata Lin Zhan, tapi mata dan ekspresi Lin Zhan sudah cukup untuk menunjukkan tingkat bahayanya. Apalagi kata-kata itu cukup membuat orang gemetar ketakutan. Sembilan dunia bawah, jangan pernah memikirkannya. Karena Ling Yu telah mendirikan tubuh tempering yin misterius di sisi gerbang neraka, Anda tidak akan bisa memasuki sembilan dunia bawah tanpa melalui tubuh tempering yin misterius. Bahkan jika kamu masuk, kamu hanya akan mendekati kematian. Semuanya saling terkait, tidak ada satupun yang hilang, Anda seharusnya menyadarinya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lin Zhan menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam. Kata-katanya membuat Wang Chen terdiam. Dari saat dia memasuki tingkat tubuh surgawi hingga sekarang, segala sesuatu tampaknya berada dalam kendali Ling Yu. Seperti yang dikatakan Ling Zhan, karena dia telah menetapkan tahap tempering tubuh yin misterius sebelum sembilan neraka, maka dia pasti memiliki tujuan. Tanpa menjalani pemurnian tubuh yin yang misterius, seseorang bisa melupakan memasuki neraka sembilan kata. Siapapun yang masuk pasti akan mati. Ayo pergi, kembali. Kita akan membicarakannya nanti. Melihat tatapan Wang Chen yang tidak mau, Lin Zhan menghela nafas. Ketika pemahamannya tentang tingkat tubuh surgawi semakin dalam, dia menjadi semakin ragu dan penasaran. Dia juga tidak mau menyerah. Tapi apa yang bisa dia lakukan meskipun dia tidak mau. Lalu, dia berbalik dan menepuk bahu Wang Chen. Benda itu adalah kunci menuju sembilan neraka. Jaga baik-baik dan jangan sampai hilang. Kamu mungkin membutuhkannya di masa depan. Setelah mengamati gerbang sembilan neraka, dia akhirnya menemukan bahwa batu segi delapan hitam yang tidak mencolok sebenarnya adalah kunci untuk membuka sembilan neraka. Mengepalkan batu hitam di tangannya dengan erat, Wang Chen menyadari pentingnya batu hitam itu, dan dengan sungguh-sungguh berkata, ayo pergi. Akhirnya, dia melihat lebih dalam ke pintu besar itu. Dunia macam apa yang ada di balik pintu itu. Tempat macam apa itu, benda apa yang ada di dalamnya, dan bahaya apa yang ada di sana. Jangan lihat lagi, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Melihat tatapan Wang Chen yang tidak mau, Lin Zhan menghela nafas dengan sedih. Dengan sedikit kengganan dan kengganan, serta keraguan dan keingin tahuan yang tak terbatas, Wang Chen dan Lin Zhan tanpa daya memulai perjalanan pulang mereka. Berbalik untuk melihat untuk terakhir kalinya ke kolam dingin tempat tahap tempering tubuh yin misterius digunakan, sedikit tekad melintas di mata Wang Chen. Kali berikutnya tingkat tubuh surgawi dibuka, dia pasti harus menerima tahap tempering tubuh yin yang misterius. Untuk saat ini, dia hanya bisa menyerah. Dia masih memiliki sedikit kesadaran diri. Ketika mereka berdua kembali ke lempengan batu kapur yang telah tenggelam sebelumnya, seluruh lempengan itu langsung bergetar seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Kemudian, di bawah tatapan heran mereka, ia mulai naik. Hal ini menyebabkan Wang Chen, yang awalnya berpikir bahwa dia harus memanjat sendiri, menjadi heran tanpa sadar. Namun, hal ini secara langsung mengurangi sebagian besar kekuatan mereka. Lempengan batu kapur itu terus meninggi, dan dengan suara gemuruh membawa mereka berdua kembali ke dasar danau. Pada saat ini, layar cahaya hijau sekali lagi menutup seluruh ruangan, mencegah masuknya air dari luar. Semuanya belum berhenti. Di bawah tatapan heran mereka, lempengan batu kapur itu seperti perahu kecil, membawa mereka berdua saat melayang menuju pantai. Tak lama kemudian, lempengan batu kapur tersebut melayang ke permukaan air. Saat ini, mereka sudah sampai di tepi danau. Layar cahaya hijau menghilang, dan keduanya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, melompat kembali ke pantai. Pada saat ini, lempengan batu kapur tersebut akhirnya tenggelam perlahan, kembali ke dasar danau. Semuanya tampak sangat mistis, menyebabkan Wang Chen tercengang. Mungkinkah ini juga desain Ling Yu? Sempurna sejauh ini, mengerikan sampai sejauh ini, sungguh menakjubkan. Pada awalnya, Wang Chen berpikir bahwa dia harus menahan air Yin lagi untuk memurnikan tubuhnya sebelum meninggalkan dasar danau. Wajahnya masih pucat, dan dia masih sedikit takut. Kali ini, dia sebenarnya langsung merasa lega, yang bisa dianggap sebagai hal yang baik. Ayo kembali. Tidak banyak waktu tersisa sebelum Realm of Stars ditutup. Melihat matahari yang menggantung tinggi di langit, Lin Zhan menghela nafas dengan emosi. Pada saat ini, barulah Wang Chen menyadari bahwa tanpa sadar, waktu satu hari telah berlalu. Saat ini, hanya tersisa kurang dari satu jam sebelum tengah hari. Berkultivasi dan menerobos dasar danau telah membuang banyak waktunya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Jika dia tidak kembali tepat waktu, setelah alam bintang ditutup, dia akan terjebak di dunia kehampaan ini. Saat itu, dia hanya bisa menunggu kematian. Menyentuh gulungan teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi dan manual rahasia pemurnian tubuh tanpa tingkat, penyempurnaan tubuh bintang, Wang Chen menghela nafas panjang. Kali ini, Realm of Stars bisa dianggap sukses. Satu-satunya hal yang tidak sempurna adalah dia tidak bisa menjalani penyempurnaan tubuh bintang dan memasuki sembilan dunia bawah. Namun, dia masih muda, dan masih ada kesempatan lain. Waktu 10 tahun sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Melangkah ke depan, dia dengan cepat menuju ke arah gerbang alam bintang. Jalan pulang jauh lebih mulus daripada jalan masuk. Tanpa halangan dari dunia ilusi, seolah-olah dunia ilusi hanya akan menghalangi jalan ke depan. Pada awalnya, Wang Chen, yang sangat takut bahwa satu jam tidak akan cukup, merasakan ini dan menghela nafas lega. Tanpa halangan dari dunia ilusi, perjalanan keluar akan memakan waktu setengah jam. Satu jam adalah waktu yang sangat lama baginya. Titik-titik. Saat waktu semakin dekat, di ruang kosong di kedalaman sekolah Sing Chen, terjadi ledakan diskusi. Pada saat ini, mereka yang memasuki alam bintang kemarin pada dasarnya telah kembali. Di antara semua orang, hanya ada empat orang yang telah memperoleh manfaat. Satu teknik budidaya tingkat hitam tingkat tinggi, dan tiga teknik seni bela diri tingkat hitam tingkat tinggi. Teknik budidaya tingkat hitam tingkat tinggi milik timing, teknik budidaya tingkat hitam tingkat tinggi milik Zilan dan Kuang Ren. Ketiga orang yang baru saja memasuki sekte dalam tahun ini dan memperoleh manfaat secara alami menjadi fokus perhatian semua orang. Saat ini, di dalam gerbang kesempurnaan, Tai Yun Song sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara rendah, masih ada tiga orang yang belum keluar. Melihat waktu, sudah tidak banyak waktu tersisa. Orang-orang ini tidak mungkin melupakan waktu, bukan? Empat. Masih ada empat. Siang Kian Kan, Liu Xinian, Wang Chen, dan Liu Yuan Xiu. Kata tetua agung dengan sedih. Tiga anggota baru, kelompok orang tahun ini tampaknya sangat baik. Mendengar kata-kata tetua agung, Tai Yun Song dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Semakin lama mereka tinggal di dalam, semakin besar peluangnya. Setidaknya, bisa bertahan di tempat itu akan membuktikan kekuatan mereka secara langsung. Ini bisa dikatakan sebagai pengalaman mendalam bagi mereka yang telah memasuki alam bintang. Saat mereka berdua berbicara, sesosok tubuh melintas melalui gerbang bintang, muncul di hadapan semua orang. Melihat kemunculan orang yang datang, Kuang Ren berseru kaget, Siang Kian Kan. Brat, kamu akhirnya kembali. Hal baik apa yang kamu peroleh? Kuang Ren bahkan berteriak sekuat tenaga. Saat ini, Siang Kian Kan tampak sangat acak-acakan. Pakaiannya sudah compang kemping, menjadi serpihan-serpihan kecil, praktis tidak sedap dipandang. Uhuk, 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 Master Sekte, Tetua Agung. Siang Kian Kan sepertinya juga mengetahui penampilannya saat ini, dan tersenyum canggung, menggenggam tangannya pada Tae Yun Song dan beberapa tetua. Hal baik apa yang kamu peroleh? Tanya Tetua Agung, Geli. Teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah, telapak tangan pergeseran awan. Siang Kian Kan berkata dengan keras. Teknik seni bela diri tingkat bumi. Astaga, dia mendapat manfaat seperti itu. Saat Siang Kian Kan berbicara, pemandangan menjadi hidup. Dia benar-benar memperoleh teknik seni bela diri tingkat bumi. Keberuntungan macam apa ini? Apalagi saat Siang Kian Kan masih pendatang baru, panen seperti itu mau tidak mau membuat para anggota senior sekte dalam menghela nafas. Sialan gendut, keberuntungannya sangat bagus. Kuang Ren yang awalnya sombong bergumam dengan muram. Dia awalnya ingin mengejek Siang Kian Kan, tapi sekarang sepertinya dialah yang diejek. Bagus? Haha, bagus sekali. Berkultivasi dengan baik, Tetua Agung dan yang lainnya jelas sangat puas, dan berkata sambil tertawa. Mampu memperoleh teknik seni bela diri tingkat bumi di alam bintang itu sendiri merupakan keuntungan besar. Dan saat semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, sosok lain muncul dari gerbang bintang. Hal ini menyebabkan semua orang terdiam. Liu Yuan Kultivasi Liu Yuan Siu, yang dikenal sebagai jenius langka di sekolah Singchen dalam 100 tahun, murid langsung sekolah Singchen, orang nomor satu di sekte dalam, juga telah kembali menguasai lebih tua. Meskipun Liu Yuan Siu terlihat sedikit acak-acakan, dia masih dianggap sangat baik, setidaknya dibandingkan dengan Siang Kian Kan. Rambutnya sedikit berantakan, dan ada banyak bekas kotoran di pakaian putih bersihnya. Terlihat bahwa dia menemui banyak masalah. Melihat Liu Yuan Siu, Tai Yun Song mengangguk sedikit dan bertanya, Hem, lumayan. Apa yang kamu peroleh? Teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah, teknik pedang salju jatuh. Liu Yuan Siu menjawab dengan sedikit dingin. Teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Kali ini, penonton kembali meriah. Seolah-olah suasana membosankan sebelumnya tiba-tiba pecah, dan dengan kembalinya Siang Kian Kan dan Liu Yuan Siu, suasana tiba-tiba didorong ke klimaks. Seperti yang diharapkan dari orang nomor satu di sekte dalam. Cek cek cek, teknik pedang tingkat bumi tingkat menengah. Sepertinya dia telah memperoleh banyak hal. Kali ini, bahkan Kuang Ren pun mau tidak mau merasa iri. Baiklah, pergilah dan istirahatlah dengan baik. Kembangkan teknik pedang ini dengan baik. Lalu, Tai Yun Song mengangguk, dan berkata dengan puas. Pada saat ini, semua tetua menunjukkan senyum puas. Pembukaan Realm of Stars kali ini bisa dikatakan sebagai panen terbesar dalam 100 tahun terakhir. Dua teknik seni bela diri tingkat bumi, tiga teknik seni bela diri tingkat hitam tingkat tinggi, dan satu teknik budidaya tingkat hitam tingkat tinggi. Semua ini adalah hasil panen besar yang dapat menciptakan lebih banyak elit di sekolah Singchen. Masih ada dua orang yang belum keluar. Bocah Nakal Wang Chen dan Liu Xinian, aku penasaran bagaimana keadaan mereka. Tidak banyak waktu tersisa, dan saya berharap mereka akan kembali secepatnya. Kemudian, melihat waktu, waktu tersisa kurang dari 40 menit, tetua agung mulai mengerutkan kening, dan bergumam pada dirinya sendiri. 188 Waktu berlalu menit demi menit, dan hampir semua orang yang telah memasuki tingkat tubuh surgawi telah kembali. Liu Yuan Xiu dan Xiang Qiankan tidak diragukan lagi adalah tokoh paling populer. Mereka sebenarnya telah memperoleh teknik seni bela diri tingkat bumi di tingkat tubuh surgawi. Ini adalah sesuatu yang didambakan banyak orang. Itu adalah teknik bela diri peringkat bumi. Jika itu ditempatkan di benua itu, itu akan menjadi sesuatu yang akan diperjuangkan oleh banyak orang sampai mati. Pada saat yang sama, Wang Chen dan Liu Xinian, yang masih belum meninggalkan tingkat tubuh surgawi, secara alami menjadi topik diskusi semua orang. Tidak perlu banyak bicara tentang Liu Xinian. Dia adalah salah satu dari tiga bunga emas di pengadilan luar, dan dia telah menerima perhatian banyak orang sebelum dia memasuki pengadilan dalam. Apalagi ketika ada rumor bahwa ia memiliki hubungan dekat dengan orang nomor satu di pengadilan negeri, Liu Yuan Xiu, yang membuat imajinasi orang menjadi liar. Ada pun Wang Chen. Sosok keren di pengadilan luar ini telah menaklukkan semua orang dengan penampilannya yang seperti dewa tiga hari yang lalu, dan dia berhasil masuk ke pengadilan dalam. Membunuh binatang iblis tingkat tiga, meraih peringkat pertama dalam kompetisi seni bela diri, dan sebagainya sudah cukup untuk membuat banyak orang menaruh harapan besar padanya. Kenapa bos belum keluar? Sialan, mungkinkah terjadi sesuatu? Melihat waktu yang tersisa tidak banyak lagi, eksentrik mondar-mandir dengan cemas. Orang jahat itu, mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Jangan khawatir, mungkin kali ini dia akan memberi kita kejutan lagi. Balas ke air sambil mengerucutkan bibirnya. Dia sepertinya sudah terbiasa dengan keajaiban Wang Chen yang terus-menerus. Siapa yang tahu hal mengejutkan apa yang akan dia bawa kali ini? Bagaimanapun, dia tidak akan percaya bahwa sesuatu telah terjadi pada Wang Chen. Itu benar, bagaimana mungkin bosku jahat? Sadar, eksentrik menunjukkan senyuman puas. Teruslah sombong, kata KR sambil mengerucutkan bibir dan memutar matanya. Hei, gendut sialan, kali ini kamu mendapat penghasilan besar. Bukankah seharusnya kamu mentraktir kami? Melihat KR mengabaikannya, eksentrik memfokuskan pandangannya pada si yang kiankan. Aku tidak punya uang, tapi aku punya hidupku. Kata-kata si yang kiankan bahkan lebih lugas, menyebabkan eksentrik meremehkannya. Apapun yang terjadi, orang ini selalu mengutamakan uang dan kepentingan. Eksentrik mengaguminya. Hal ini terutama terjadi ketika dia melihat orang ini dengan hati-hati memegang teknik bela diri peringkat bumi, telapak pengaduk awan. Ekspresi bangga dan gembira di wajahnya membuat Matman semakin merasa tidak senang. Tentu saja ada unsur kecemburuan dalam hal ini. Lagi pula, tidak peduli siapa yang melihat teknik bela diri peringkat bumi, mereka akan merasa iri. Bukan hanya dia, bahkan Zilan dan KR pun sangat iri. Waktu berlalu dengan lambat, matahari di langit terbit sedikit demi sedikit. Saat itu hampir tengah hari, namun masih belum ada tanda-tanda keberadaan Wang Chen dan Liu Xinian. Sial, bos tidak mungkin kawin lari dengan Liu Xinian, kan? Melihat waktu itu, eksentrik berkata dengan wajah pahit. Tinggal kurang dari setengah jam lagi. Kau lah yang kawin lari. Apakah kakak Siner perlu kawin lari? KR memarahi dengan marah. Itu membuat eksentrik terlihat sangat sedih. Kalau mereka tidak kawin lari, kenapa mereka belum kembali? Eksentrik memandang ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia pasti mendapatkan sesuatu yang bagus. Sister Sin R setidaknya akan mendapatkan keterampilan bela diri tingkat bumi. KR berkata dengan percaya diri. Pada saat ini, tetua pertama di kejauhan juga mengerutkan kening, dan berkata dengan nada berat, apa yang dilakukan kedua anak kecil ini? Tidak banyak waktu tersisa. Biasanya, ketika alam tubuh surgawi dibuka, semua orang sudah kembali pada saat ini. Faktanya, seringkali langit baru saja cerah, dan semua orang sudah kembali. Situasi kali ini membuatnya sedikit khawatir. Melihat gerbang bintang, tidak hanya tetua pertama, tetapi bahkan tetua kedua dan Tae Yun Song mau tidak mau merasa sedikit berat saat ini. Di lapangan, suara diskusi semakin nyaring. Ketika waktu semakin dekat, beberapa orang mulai menebak apakah mereka berdua telah menghadapi bahaya di alam tubuh surgawi, dan tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Ada juga orang yang mulai menebak-nebak hal baik apa yang akan mereka bawa ketika mereka kembali. Saat semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, gerbang bintang bergetar lagi. Segera setelah itu, sebuah sosok muncul dengan cepat. Melihat ini, tetua pertama berkata dengan penuh semangat, mereka ada di sini. Orang-orang yang tadi berdiskusi dengan penuh semangat juga terdiam. Apalagi saat semua orang melihat dengan jelas penampakan orang yang datang, mereka semakin terdiam. Anehnya, adegan itu berat, dan suasananya agak aneh. Kakak Siner, di belakang, K.R. bertanya pada Zilan di sampingnya dengan sedikit kebingungan. Itu Siner, Zilan berkata dengan sedikit cemberut. Kali ini, orang yang keluar dari gerbang bintang secara mengejutkan adalah Liu Sinian. Namun, saat ini, penampilannya agak aneh, dan orang-orang tidak berani mempercayainya. Mungkin, hanya beberapa tetua dan kuang ren serta yang lainnya yang telah melihat Liu Sinian mengaktifkan kekuatan garis keturunannya saat itu yang dapat mengenalinya. Pada saat ini, rambut panjang Liu Sinian yang awalnya hitam legam telah berubah menjadi hijau, dan rambutnya tergantung di belakangnya, berkibar tertiup angin. Matanya juga berwarna hijau setan, yang membuatnya terlihat sangat aneh. Dalam keadaan seperti itu, Liu Sinian malah tampil lebih memikat. Dia berada di dunia lain, seolah-olah dia adalah kecantikan luar biasa yang berdiri jauh dari dunia. Di saat orang-orang terkejut dengan perubahannya, banyak orang bahkan lebih terpikat olehnya. Dan baru pada saat inilah Liu Sinian sadar. Warna rambutnya berangsur-angsur memudar, dan matanya juga berangsur-angsur kembali ke warna hitam pekat aslinya. Ekspresinya sedikit dingin, tetapi jika dilihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa dibandingkan dengan masa lalu, Liu Sinian saat ini memiliki tambahan temperamen yang tak terlukiskan. Master Sekte Lebih tua, Liu Sinian berkata dengan lembut ketika dia tiba di depan Tetua Agung dan Master Sekte. En, lumayan. Sepertinya kamu mendapat banyak keuntungan dengan ikut serta kali ini. Garis keturunan itu seharusnya sudah terbangun sepenuhnya. Melihat penampilan Liu Sinian, dan menggabungkannya dengan keadaan sebelumnya, Tetua Agung berkata dengan ekspresi aneh. Sepenuhnya terbangun. Liu Sinian menjawab dengan sederhana. Tiga tahun lalu, garis keturunan pertama kali muncul, dan dia dikirim ke sekolah Singchen oleh klan untuk belajar. Dua tahun lalu, kekuatan garis keturunan mulai terlihat. Satu tahun yang lalu, dia dapat secara paksa mengaktifkan kekuatan garis keturunan pada saat kritis, dan sekarang, setelah memasuki tingkat tubuh surgawi dan mendapatkan hadiah itu, garis keturunannya telah sepenuhnya terbangun, dan dia dapat mengendalikannya dengan bebas. Pada saat ini, Liu Sinian juga merasakan sedikit kegembiraan dan kegelisahan. Namun, setelah garis keturunannya terbangun, temperamennya mengalami perubahan total, sehingga sulit bagi orang lain untuk memahami pikiran batinnya. Kata-kata Liu Sinian membuat Tai Yun Song terdiam. Setelah menggerakkan bibirnya, dia menghilang nafas dengan sedih, dan berkata, Hei, kali ini, keluarga Liu akan memiliki bakat luar biasa lainnya. Apakah kamu mendapatkan hal lain setelah memasuki tingkat tubuh surgawi? Kebangkitan garis keturunan Azure Dragon dan aktifasi murid Azure, apa artinya? Tai Yun Song sangat jelas. Sebagai salah satu dari enam garis keturunan besar di benua ini, peringkat kelima di antara enam garis keturunan besar, kemampuan garis keturunan Azure Dragon tidak perlu dipertanyakan lagi, dan aktifasi murid Azure bahkan lebih kuat. Begitu dia memahami kekuatan murid Azure, lawannya akan lebih sedikit lagi. Restasinya di masa depan tidak dapat diprediksi. Berpikir bahwa Liu Sinian akan meninggalkan sekolah Singchen kali ini, Tai Yun Song secara alami merasa enggan dan menghela nafas. Tidak ada keuntungan lain. Berbicara tentang keuntungan lainnya, Liu Sinian menghela nafas. Namun, dia tidak terlihat depresi atau menyesal. Mengaktifkan kekuatan garis keturunan sepenuhnya lebih baik daripada perolehan lainnya. Adapun teknik seni bela diri dan teknik budidaya, dia tidak terlalu mementingkannya. Jika dia membutuhkannya, klan dapat memberinya teknik budidaya dan teknik seni bela diri terbaik di seluruh benua. Di hadapan kekuatan garis keturunan, segala sesuatu tampak tidak berarti. Tidak ada keuntungan lain. Ia itu benar. Kebangkitan garis keturunan lebih baik dari keuntungan lainnya. Pergi dan istirahat. Mendengar kata-kata Liu Sinian, Tai Yun Song menghela nafas. Keluarga Ryu Dikingsu memang berhak meremehkan seni bela diri dan teknik budidaya. Setelah membungkuk sedikit, Liu Sinian berjalan menuju tempat KR dan yang lainnya berada di belakang. Saat ini, mendengar percakapan antara Liu Sinian dan pemimpin klan, hampir semua orang menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan tentang kekuatan garis keturunan. Hanya Liu Yuan Siu yang tiba-tiba berhenti setelah mendengar jawaban Liu Sinian. Ekspresinya terus berubah. Ada rasa iri, cemburu, keheranan, dan keheranan. Lalu, itu berubah menjadi kegembiraan. Kebangkitan garis keturunan Liu Sinian jelas merupakan hal yang baik bagi klan. Liu Yuan Siu sangat memahami kekuatan garis keturunan klan. Garis keturunan Azure Dragon jarang terlihat dalam 100 tahun. Terakhir kali muncul lebih dari 200 tahun yang lalu. Sekarang, setelah lebih dari 200 tahun, garis keturunan Azure Dragon telah bangkit kembali, yang patut dirayakan. Pada saat ini, Liu Sinian, yang telah membangkitkan garis keturunannya, sudah memenuhi syarat untuk menjadi anggota inti klan. Jika klan mengetahui hal ini, mereka pasti akan mengirim sejumlah besar prajurit kuat ke tempat ini siang dan malam. Di saat yang sama, ada sedikit rasa kesepian di wajah Liu Yuan Siu. Betapa dia berharap bisa memiliki garis keturunan Azure Dragon. Sayangnya, warisan garis keturunan klan tampaknya memiliki preferensi yang unik. Selama ribuan tahun, ada lebih dari 10 pewaris garis keturunan di klan. Di antara mereka, hanya 3 orang laki-laki, dan sisanya perempuan. Garis keturunan Azure Dragon tampaknya memiliki preferensi unik terhadap wanita. Lebih penting lagi, hanya ada satu pewaris garis keturunan di setiap generasi. Tidak akan pernah ada yang lain. Pada generasi ini, karena Liu Sinian memiliki garis keturunan Azure Dragon, orang-orang lainnya tidak memiliki harapan. Melihat Liu Sinian di depannya, KR bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudari Siner, apa yang baru saja kamu bicarakan tentang kekuatan garis keturunan? He he, tidak ada apa-apa. Liu Sinian berkata sambil tersenyum tipis. Lebih baik tidak memberitahu orang lain tentang beberapa hal. Oh, lupakan saja. Sayang sekali, saya tidak mendapatkan sesuatu yang bagus. KR berkata sambil menghela nafas. Dia tahu bahwa Liu Sinian tidak mau membicarakannya, jadi dia tidak melanjutkan masalah tersebut. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan bos. Huh, kita tidak bisa membiarkan Liu Yuan Xiu dan si gendut sialan itu menjadi pusat perhatian. Eksentrik juga menghela nafas. Wang Chen belum keluar, baru sekarang Liu Sinian menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebelumnya, dia masih tenggelam dalam kegembiraan kebangkitan garis keturunan dan tidak terlalu memperhatikan. Sekarang dia menyadari bahwa dia tidak melihat sosok Wang Chen, dia langsung bertanya dengan heran. Melihat ke langit, hanya tersisa kurang dari 20 menit sebelum alam benda surgawi ditutup. Wang Chen belum kembali, wajah Liu Sinian menunjukkan sedikit kecemasan. Ya, dia belum kembali. Siner, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada orang itu. Saya pikir sudah waktunya dia kembali. Melihat ekspresi cemas Liu Sinian, Zilan menghiburnya. Tentu saja, siapa bosku? Liu Sinian? Yakinlah dan tunggu. Haha, mungkin kali ini bos akan menciptakan teknik bela diri tingkat surga. Kalau begitu, kita akan menjadi kaya. Eksentrik tetap optimis seperti biasanya. 189. Teknik bela diri tingkat surga. Menurutku itu sulit. Ketika sekolah Sing Chen berada di puncaknya, saya mendengar bahwa hanya ada dua teknik bela diri tingkat surga dan satu teknik budidaya tingkat surga. Terlalu sulit mendapatkannya di alam bintang. Namun, seharusnya tidak sulit bagi bocah itu untuk mendapatkan teknik bela diri atau teknik budidaya tingkat bumi. Siang Kian Kan berkata dengan tenang sambil mengerucutkan bibirnya. Memikirkan apa yang dia temui di alam bintang, dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia tahu betapa sulitnya itu, dan dia tidak berani berpikir terlalu banyak tentang teknik bela diri tingkat surga. He he, gendut sialan, kalau kamu cemburu, katakan saja. Kata eksentrik dengan tidak senang saat mendengar kata-kata Siang Kian Kan. Baiklah, bisakah kalian berdua diam? Ke R berteriak dengan tidak senang ketika dia melihat mereka berdua mulai bertengkar lagi. Keduanya sepertinya jarang mengalami momen hening saat mereka bersama, dan mereka hanya akan bahagia saat bertengkar. Waktu berlalu, dan waktu penutupan gerbang bintang semakin dekat. Diskusi semakin keras. Saat ini, lebih banyak orang yang menebak apakah sesuatu telah terjadi pada Wang Chen. Lagi pula, tidak mengherankan jika sesuatu telah terjadi di alam bintang. Setiap kali alam bintang dibuka, akan ada orang yang kehilangan nyawanya. Namun, kali ini semua orang beruntung, dan hingga saat ini belum terjadi kecelakaan. Di dalam dis, tetua pertama mengerutkan kening dan menatap gerbang bintang, bergumam pada dirinya sendiri, anak nakal ini, apa yang dia lakukan. Melihat kerumunan, semua orang berdiskusi, dan tetua pertama sedikit cemas. Matanya tertuju pada gerbang cahaya bintang, menunggu dengan tenang, mengamati dengan tenang, dan menantikannya. Mengantisipasi kemunculan sosok itu. Saat semua orang berdiskusi, gerbang bintang tiba-tiba mulai terdistorsi. Merasakan situasi ini, jantung tetua pertama tiba-tiba melonjak, dan dia berkata dengan penuh semangat, itu datang. Wang Chen, orang yang dia sukai ketika mereka berada di sekte luar. Penatua pertama sangat menyukainya, dan dia bahkan melihatnya sebagai pemimpin masa depan sekolah Sing Chen. Sekarang dia telah memasuki alam bintang dan sudah lama tidak kembali, tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa cemas, takut sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Pada saat ini, melihat gerbang bintang terdistorsi, seseorang pasti akan kembali, dan hanya ada satu orang di alam bintang yang belum kembali, Wang Chen. Itu dia, dia kembali. Di belakang mereka, Liu Xinian, yang awalnya khawatir, berteriak kegirangan saat melihat gerakan ini. Semua orang menjadi tenang dan memandang gerbang bintang dengan tenang. Setelah gerbang bintang terdistorsi, sesosok muncul dan muncul di depan semua orang dalam sekejap mata. Seketika, seluruh tempat menjadi sunyi. Melihat pemuda di depan mereka, semua orang terkejut. Dia adalah Wang Chen. Apakah dia masih manusia? Pelarian sempit dari kematian seperti apa yang dialami di alam bintang hingga menjadi seperti ini. Saat ini, tubuh bagian atas Wang Chen telanjang, dan celananya berantakan total. Seolah embusan angin bisa menerbangkannya. Wajahnya sedikit pucat, dan berat badannya tampak turun banyak. Namun, itu mengeluarkan kekuatan ledakan yang tiada taranya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sunyi, dan rambutnya yang berantakan menutupi kepalanya, membuatnya terlihat semakin tidak sedap dipandang. Perasaan yang dia keluarkan seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari Wang Chen yang baru saja memasuki tingkat tubuh surgawi. Hah, hah, hah. Akhirnya melewati gerbang bintang dan kembali ke sekolah Sing Chen, Wang Chen berdiri di tanah dan bernapas dengan berat. Merasakan keheningan di sekelilingnya, merasakan tatapan semua orang, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Melihat penampilannya, dia menghela nafas seolah dia benar-benar tidak enak dilihat. Sebelumnya, dia tidak menyadarinya di alam bintang, dan baru sekarang dia menyadarinya. Kemudian, setelah membungkuk kepada Tae Yun Song dan berbagai tetua, Wang Chen berseru, Master Sekte, tetua. Saat ini, suaranya sedikit serak dan menusuk. Melihat penampilan Wang Chen, tetua pertama berhenti sejenak dan tersenyum pahit. Yah, tidak buruk. Memasuki tingkat tubuh surgawi, kekuatanmu meningkat pesat kali ini. Kamu seharusnya sudah masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati peringkat 5, Tae Yun Song, yang berada di samping, memuji setelah melihat Wang Chen dengan sedikit cemberut. Begitu Wang Chen keluar, dia masih melepaskan kekuatan asal sejati ke seluruh tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Mengandalkan energi nafas kekuatan asal sejati, dia memperkirakan perkiraan kekuatan Wang Chen. Meski suaranya tidak nyaring, namun jelas menyebar ke setiap sudut. Peringkat 5 seniman bela diri sejati. Anda benar-benar telah menembus peringkat 5 seniman bela diri sejati. Yang pertama bereaksi adalah tetua pertama dan tetua lainnya. Setelah sadar, semua orang memandang Wang Chen dengan heran, dan bertanya. N, aku sudah menerobos. Wang Chen tersenyum pahit. Hai. Dengan konfirmasi Wang Chen, saat berikutnya, semua orang menghirup udara dingin. Mereka saling memandang, tak bisa berkata-kata. Seniman bela diri sejati peringkat 5, bocah ini sepertinya baru saja masuk peringkat 3 seniman bela diri sejati beberapa hari yang lalu, dan sekarang dia sudah masuk peringkat 5 seniman bela diri sejati. Orang aneh macam apa ini? Apakah dia masih manusia? Meskipun bukan hal yang aneh bagi sebagian orang untuk menembus satu atau dua peringkat setelah memasuki tingkat tubuh surgawi, Wang Chen masih membawa terlalu banyak kejutan bagi semua orang. Tiga hari lalu, dia adalah seniman bela diri sejati peringkat 3, empat bulan lalu, seniman bela diri penyempurnaan tubuh peringkat 7, dan sekarang, dia sudah menjadi seniman bela diri sejati peringkat 5. Dia menggunakan waktu empat bulan untuk menyelesaikan lompatan yang sulit dicapai oleh orang biasa dalam beberapa tahun. Ini hanyalah bakat kultivasi yang tidak normal. Di saat yang sama, semua orang di belakang yang mendengar kata-kata ini juga terkejut. Wang Chen, bintang baru dari sekte luar, sekali lagi mengejutkan semua orang, membuat mereka tidak tahu harus berkata apa. Bos adalah bosnya. Cek cek cek, seniman bela diri sejati peringkat 5, aku bukan lawannya kali ini. He he, kurasa hanya ada sedikit lawan di sekte dalam. Memikirkan kekuatan Wang Chen, Kuang Ren tersenyum pahit. N, bocah itu sangat kuat. Seorang seniman bela diri sejati peringkat 5, kecepatannya sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin memiliki harapan untuk masuk dalam jajaran seniman bela diri spiritual hal tahun ini. Siang Kian Kan juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, dan pada saat yang sama, tatapan aneh muncul di matanya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Orang jahat ini benar-benar tidak manusiawi. K.R. juga mengerutkan bibirnya dan memandang Wang Chen dengan cemburu, tidak tahu harus berkata apa. Liu Xinian, sebaliknya, memandang Wang Chen dengan wajah penuh kegembiraan. Dia tidak terlalu terkejut, seolah-olah semua ini sudah diduganya. Pria itu, milik Liu Xinian, secara alami adalah pria terkuat di benua ini. Melihat wajah Wang Chen yang pucat dan penampilannya yang acak-acakan, yang ada hanya sakit hati, tidak mengetahui rasa sakit seperti apa yang dia alami hingga mendapatkan hasil seperti itu. Bagaimana tingkat tubuh surgawi bisa menjadi tempat di mana orang biasa dapat dengan mudah memperoleh manfaat. Demi kekuatan, Wang Chen telah berkorban terlalu banyak. Orang lain hanya melihat sisi mulianya, namun hanya sedikit orang yang melihat semua pengorbanannya di balik layar. Bakat itu penting, tetapi tanpa upaya ini, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan hasil biasa seperti yang dia dapatkan saat ini. Di bawah beban kebencian klan dan kebangkitan klan, Wang Chen telah memikul terlalu banyak beban. Keinginannya akan kekuatan melampaui keinginan orang lain, dan apa yang telah dia korbankan secara alami melampaui keinginan orang lain. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu. Memikirkan hal ini, ekspresi tegas muncul di mata Liu Xinian, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Demi Wang Chen, dia harus kembali ke keluarga Ryu di Kingsu. Setelah dia memiliki status dan kekuasaannya sendiri di sana, dia dapat membantu Wang Chen dengan lebih baik. Hahaha, bagus, sangat bagus. Dasar bocah, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Setelah sekian lama, Tetua Agung menatap Wang Chen dalam-dalam, tertawa, dan menepuk bahunya. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia memandang Wang Chen dengan penuh harap dan bertanya, N, apakah kamu mendapatkan yang lain? Teknik pedang tingkat bumi tingkat tinggi, tebasan mendalam surga, teknik rahasia pemurnian tubuh, tubuh tempering bintang. Jawaban Wang Chen sangat sederhana, namun ada kegembiraan yang mendalam di matanya. Mampu memperoleh semua ini, perjalanan ke tingkat tubuh surgawi ini dapat dianggap sempurna. His, bocah, apa yang kamu katakan? Tetua Agung bertanya, tubuhnya gemetar saat dia melebarkan matanya dan menatap Wang Chen. Bocah, bicaralah dengan jelas, cepat. Tai Yun Song juga telah kehilangan sikap dan sikapnya yang biasa sebagai pemimpin sekte. Seperti anak kecil, dia bergegas ke hadapan Wang Chen, meraih tangannya, dan bertanya dengan cemas. Semua tetua mulai gemetar, termasuk beberapa pengikut. Pada saat ini, mereka langsung bergegas ke sisi Wang Chen dan mengelilinginya, wajah mereka dipenuhi antisipasi dan kegembiraan saat mereka memandangnya. Sudut bibir semua orang sedikit bergetar. Sementara itu, di belakang mereka, semua orang tercengang saat ini. Melihat Wang Chen yang dikelilingi di tengah, keterkejutan dan rasa iri terlihat di seluruh wajah mereka. Tak perlu dikatakan lagi, Wang Chen pasti telah memperoleh harta karun yang tiada taranya, itulah sebabnya para tetua dan pemimpin sekte memperlakukannya dengan sangat hormat. Teknik pedang tingkat bumi tingkat tinggi, tebasan mendalam surga. Melihat ekspresi mereka, Wang Chen tersenyum pahit. Bukan itu yang aku suruh kamu katakan. Yang lain, Tai Yun Song langsung menyelah kata-kata Wang Chen, dan melanjutkan dengan cemas. Seolah menyadari sesuatu, Wang Chen melanjutkan, teknik rahasia pemurnian tubuh, tubuh tempering bintang. Dia akhirnya mengerti mengapa para tetua dan pengikut ini tiba-tiba menjadi begitu gelisah. Star Tempering Body, teknik rahasia pemurnian tubuh tanpa tingkat, teknik rahasia pemurnian tubuh terbaik di seluruh benua, dan salah satu teknik rahasia tanpa tingkat yang langka. Sebelumnya, harta sekte sekolah Sing Chen, Star Tempering Body. Orang-orang ini pasti menjadi sangat gelisah setelah mendengar nama teknik rahasia ini. Tubuh Tempering Bintang, Bocah, apakah kamu yakin tidak salah lihat? Kali ini, Tai Yun Song, beberapa tetua, dan pengikut saling memandang, lalu menarik nafas dalam-dalam dan terus bertanya dengan suara gemetar. Itu Tubuh Tempering Bintang, Wang Chen tersenyum pahit. Setelah menerima konfirmasi dari Wang Chen sekali lagi, tubuh para tetua dan pengikut bergetar hebat. Tubuh Tempering Bintang, itu Tubuh Tempering Bintang, hahaha, bagus, sangat bagus, sangat bagus, sangat bagus. Adapun Tai Yun Song, setelah menarik nafas dalam-dalam, ada bekas air mata di sudut matanya saat dia berbicara dengan keras, terus-menerus mengulangi kata, sangat bagus. Star Tempering Body, akhirnya muncul. Akhirnya muncul, bagus, ada harapan untuk sekolah Sing Chen kita. Hahaha, akhirnya ada harapan untuk sekolah Sing Chen kita. Kemudian, seorang lelaki tua lain yang berusia sekitar 70 atau 80 tahun tertawa terbahak-bahak. 190. Star Tempering Body, akhirnya muncul. Akhirnya muncul, bagus, ada harapan untuk sekolah Sing Chen kita. Hahaha, akhirnya ada harapan untuk sekolah Sing Chen kita. Kemudian, seorang lelaki tua lainnya yang tampak berusia 70-an atau 80-an tertawa terbahak-bahak. Setetes air mata kristal jatuh dari sudut matanya. Terlihat jelas betapa bersemangatnya dia saat ini. Star Tempering Body, harta karun sekte sekolah Sing Chen, dan salah satu manual rahasia yang mewakili periode puncak sekolah Sing Chen. Jelas sekali betapa berharganya itu. Sayangnya, setelah kematian Ling Yu seribu tahun yang lalu, Star Tempering Body ditempatkan di Star Mirror, dan tidak ada jejaknya lagi. Selama seribu tahun, setiap generasi tetua dan anggota klan sekolah Sing Chen telah memikirkan cara mendapatkan kembali badan Tempering Bintang dan menghidupkan kembali sekolah Sing Chen. Sekarang, mereka akhirnya melihat harapan. Baiklah, bocah, ikut aku ke ruang pertemuan dalam nanti. Kami punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Setelah beberapa saat, para tetua dan pendeta tinggi akhirnya menyadari bahwa semua murid sekte bintang di belakang mereka menatap mereka dengan mulut ternganga. Mereka tersenyum canggung dan berkata kepada Wang Chen, Wang Chen, kamu benar. Mereka sepertinya baru saja kehilangan ketenangan. Dengan kata-kata ini, semua orang pulih. Para tetua ini tersenyum gemetar, menunjukkan sedikit rasa malu. Kemudian, mereka kembali ke posisi masing-masing dan mulai menutup gerbang bintang. Sedangkan untuk bagian belakang mulai gaduh. Teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Dia benar-benar memperoleh teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Cek, cek, cek. Ini adalah kemenangan besar. Liu Yuan hanya mengembangkan teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi jarang terjadi. Bukan begitu, tapi sepertinya badan tempering bintang itu bahkan merupakan eksistensi tingkat surga. Apakah kamu tidak melihat penampilan para tetua? Ya, itu pasti. Kali ini, Wang Chen meraih kemenangan besar. Seketika, terjadi keributan di lapangan saat semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Semua orang memandang Wang Chen dengan tatapan yang lebih aneh. Ada rasa iri, cemburu, dan ekspresi yang tak terlukiskan. Kali ini, bos mendapat banyak uang. Benar saja, bos, bagaimana bisa bos yang diincar orang gila itu jahat? Orang gila masih bersikap sombong, seolah dia mendapatkannya sendiri. Huh, keberuntungan bajingan ini sungguh bagus. KR cemberut dan bergumam tidak puas. Dia memandang Wang Chen dengan tatapan cemburu yang tak tertandingi. Ada beberapa orang di aula yang terdiam. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang rumit. Liu Xinyan dan Liu Yuan Xiwu memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Penyempurnaan bintang. Orang lain mungkin tidak mengetahui tentang manual rahasia ini, tetapi keluarga Liu mengetahuinya dengan sangat baik. Sebagian besar alasan dia mengizinkan mereka memasuki sekolah Xingchen adalah karena sekolah Xingchen memiliki tingkat tubuh surgawi, yang berisi harta yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan untuk Star Realm, yang paling didambakan adalah Star Body Tempering. Manual Rahasia Pemurnian Tubuh Yang Tidak Memiliki Peringkat. Ini adalah satu-satunya manual rahasia pemurnian tubuh yang tidak memiliki peringkat di seluruh benua. Itu pernah menjadi harta karun sekolah Xingchen pada masa kejayaannya. Semua orang ingin mendapatkannya. Bahkan keluarga Ryu menginginkannya sendiri. Itulah sebabnya mereka mengatur agar Liu Yuan Xiwu dan Liu Xinyan masuk sekolah Xingchen. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Ryu, bagaimana mungkin dua junior berprestasi bisa diasuh oleh sekolah Xingchen? Liu Xinyan memandang Wang Chen dengan sedikit kegembiraan di matanya. Jika Wang Chen bisa mengolah manual rahasia ini, pencapaiannya di masa depan pasti akan lebih beragam. Itu akan sangat membantunya, dan itu juga merupakan hal yang baik. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Liu Yuan Xiwu dan memberinya tatapan peringatan. Selain Liu Xinyan, Xiang Qiankan memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Ekspresinya terus berubah, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia menunduk dan merenung. Sementara itu, Wang Chen berdiri di tempatnya dan menunggu dengan tenang. Saat dia mendengarkan diskusi di sekitarnya, dia tersenyum pahit. Hampir semua topik berkisar pada dirinya. Saat ini, mata semua orang terfokus padanya. Ini bukan pertama kalinya Wang Chen melihat pemandangan seperti itu, jadi dia secara alami sudah terbiasa. Dia memandang Liu Xinyan. Dalam sekejap mata mereka bertemu. Tampilan yang satu ini bertahan selama 10 ribu tahun. Waktu seakan berhenti, dan hanya ada dua orang di seluruh dunia. Wang Chen berjalan perlahan menuju Liu Xinyan. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Liu Xinyan. Melihat keindahan di depannya, bibir Wang Chen membentuk senyuman yang tulus. Perasaan yang sangat hangat. Sementara itu, Liu Xinyan memandang Wang Chen dengan sedikit sakit hati. Wajahnya pucat, dan dia jauh lebih kurus dibandingkan sebelum dia memasuki alam bintang. Itu hanya waktu satu hari. Hal apa saja yang dia temui di alam bintang yang dapat menyiksa seseorang hingga sejauh ini. Wajahnya yang terpahat menunjukkan jejak perubahan yang membuat hati seseorang sakit. Apalagi saat ini, ketika Wang Chen memandang Liu Xinyan dengan senyuman tipis, hal itu membuat Liu Xinyan merasa semakin sedih. Apapun kesulitan yang dia hadapi, apapun yang dia temui, dia selalu bisa menjaga senyum ramah di hadapannya, selalu menunjukkan sisi terbaiknya di hadapannya, dan selalu tersenyum agar dia tidak perlu khawatir. Wang Chen seperti inilah yang paling dikhawatirkan Liu Xinyan. Dia menanggung terlalu banyak beban sendirian, dan tidak membiarkan orang lain berbagi beban dengannya. Ini hanya akan membuatnya semakin menderita. Penderitaan yang tak terkatakan ini adalah penderitaan yang sesungguhnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liu Xinyan bertanya dengan berlinang air mata, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, sangat bagus. Jawaban Wang Chen sangat sederhana. Kemudian, tanpa memberi kesempatan pada Liu Xinyan untuk berbicara, Wang Chen terus bertanya. N, bagus sekali. Liu Xinyan menghela nafas, dan menjawab. Wang Chen selalu tidak ingin dia mengkhawatirkannya, tapi bagaimana dia bisa terlihat baik? Siapapun yang mempunyai mata tajam pasti tahu. Baiklah, kataku, kakak Siner, dan orang jahat, bisakah kalian berdua tidak bersikap begitu masam? Kami masih di tempat umum, jadi jika kalian ingin bersikap masam, tidak bisakah kalian melanjutkan setelah kami kembali. Keduanya tampak sangat mesra, menyebabkan ke air menangis tak senang. Kata-katanya juga menyebabkan mereka berdua langsung sadar, dan mereka menunjukkan ekspresi canggung. Dan pada saat ini, semua orang merasakan langit dan bumi bergetar, dan gerbang bintang mulai menutup perlahan, menghilang ke udara tipis di depan mata semua orang. Saat gerbang bintang ditutup, pembukaan alam bintang yang terjadi setiap 10 tahun sekali dapat dianggap telah berakhir. Pada saat yang sama, hal itu juga menyelak ke air, yang ingin terus menggoda mereka berdua. Di depan, Tai Yun Song dan para tetua serta konsekrator tiba di depan. Melihat pemandangan ini, semua bisikan menghilang. Semua orang berdiri dengan tertib di sebidang tanah kosong ini, mengetahui bahwa kesimpulan akhir akan segera dimulai. Sesaat kemudian, setelah semua orang berdiri dalam formasi, di depan, Tai Yun Song perlahan maju selangkah. Setelah mengamati semua orang yang hadir, dia berbicara, pembukaan alam bintang yang terjadi setiap 10 tahun sekali dapat dianggap telah berakhir sekarang. Kali ini, 55 orang telah memasuki alam bintang, dan kinerja mereka luar biasa, patut dipuji. Saya berharap mereka akan meningkat lebih jauh dalam kultivasi mereka di masa depan, dan menjadi pilar sekolah Singchen kami, memimpin sekolah Singchen kami untuk memulihkan kejayaannya, dan kembali ke posisi semula di puncak benua. Kali ini, 55 orang memasuki sekolah Singchen, dan jumlah kematian 0. Ini merupakan hasil terbaik dalam 100 tahun, dan ini merupakan hasil kerja keras setiap orang, yang cukup untuk menunjukkan tingkat kemampuan setiap orang. 6 orang luka berat, dan 27 orang luka ringan. Hasil panennya melimpah. Di antara mereka, ada 3 teknik seni bela diri tingkat hitam tingkat tinggi, 1 teknik budidaya tingkat hitam tingkat tinggi, 1 teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah, 1 teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah, dan 1 teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Pada saat yang sama, dengan kembalinya alam bintang, Liu Xinian dan Wang Chen sama-sama memperoleh tingkat panen yang berbeda-beda, yang patut dirayakan. Sekarang alam bintang ditutup, semua orang harus ingat bahwa apapun yang Anda lihat di alam bintang, Anda tidak boleh menyebarkannya kepada orang lain. Jika tidak, setelah ditemukan, sekolah Singchen kami akan menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk memburu Anda. Kami tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Selain itu, saya dengan sungguh-sungguh akan mengingatkan Anda di sini, anggaplah Anda tidak mendengar apa yang kami katakan kepada Wang Chen sebelumnya, dan jangan menyebarkannya kepada orang lain. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Kami pasti akan memburumu sampai ke ujung bumi. Kesimpulan Tae Yun Song bisa dikatakan sederhana, tegas, mendominasi, dan mengesankan. Tentu saja, mungkin kalimat terpentingnya adalah kalimat terakhir, membuat semua orang melupakan percakapan mereka dengan Wang Chen. Pada saat yang sama, dia secara langsung mengabaikan masalah Wang Chen yang mengeluarkan manual star body tempering dari Star Realm. Dapat dilihat betapa pentingnya masalah ini bagi sekolah Singchen. Kekuatan sekolah Singchen saat ini memang tidak buruk, dan bahkan dapat dianggap sebagai yang terbaik di perbatasan utara, tetapi semua orang tahu prinsip bahwa kekayaan seseorang akan menjadi kehancurannya sendiri. Lebih dari 30 tahun yang lalu, sekolah Singchen dikepung dan diserang, dan dikatakan bahwa itu karena alam bintang. Dan orang-orang itu ingin mencapai alam bintang, dan di antara mereka, pengendalian alam bintang adalah kunci terbesarnya. Sekarang kemarahan alam bintang telah muncul, jika orang-orang dengan motif tersembunyi mengetahuinya, sekolah Singchen pasti akan menimbulkan bencana lain. Bahkan para elit dan sekte di benua tengah akan tertarik ke dalamnya, dan pada saat itu, hari kehancuran sekolah Singchen akan tiba. Sekolah Singchen saat ini masih belum cukup kuat untuk melindungi sifat alam bintang, jadi mereka hanya bisa menyembunyikan kenyataan ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tai Yun Song melirik tajam ke semua orang, dan bertanya dengan muram, apakah kamu mendengar itu? Kami mendengarmu. Di bawah, lebih dari lima puluh orang berteriak serempak. N, kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Pembukaan alam bintang akan berakhir di sini, dan pembukaan berikutnya akan terjadi sepuluh tahun kemudian. Aku harap mereka yang masih memiliki satu kesempatan lagi, besiaplah dengan baik, dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu dalam sepuluh tahun ini. Ada banyak teknik seni bela diri dan teknik budidaya di alam bintang yang menunggu untuk Anda peroleh. Mereka yang telah memperoleh teknik seni bela diri dan teknik budidaya kali ini, ikuti saya ke ruang konferensi sekte nanti, dan serahkan salinan teknik seni bela diri dan teknik budidaya. Mendengar jawaban semua orang, Tai Yun Song menganggup puas, lalu berkata dengan tenang. Teknik budidaya dan teknik seni bela diri yang diperoleh di alam bintang semuanya milik sekolah Singchen. Mereka yang memperolehnya dapat mengolahnya secara gratis, tetapi mereka harus membuat salinannya dan menempatkannya di perpustakaan sekolah Singchen, untuk memperkaya perpustakaan sekte, dan meningkatkan fondasi dan kekuatan sekte. Ini adalah aturan lama yang telah ada selama ribuan tahun, dan semua orang menyadarinya, jadi tidak ada yang salah dengan aturan tersebut. Tentu saja, tidak ada yang akan keberatan dengan permintaan dan metode seperti itu. Terima kasih.